Yang terhormat para narasumber, sekretaris dan seluruh anggota Dewan Profesor, serta hadirin sekalian yang hadir secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kegiatan Mimbar Gagasan Profesor yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas 11 Maret. Kegiatan Mimbar Gagasan Dewan Profesor edisi kedua 30 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei dan kali ini mengangkat tema Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, narasumber yang akan menyampaikan gagasan. Yang pertama adalah Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kedua Profesor Dr. Rernat Sajidan MSI yang hadir secara luring. Dan ketiga Profesor Dr. Munawir Yusuf MC, keduanya adalah Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan tentu saja dipandu oleh Moderator Profesor Dr. Suciati MPD, Ketua Komisi 2 Dewan Profesor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampailah kita pada acara sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Profesor Suranto, Cipto Wibisono. Dipersilahkan duduk, mohon maaf. Kepada yang terhormat Profesor Suranto, dipersilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Rektor, Muta 11 Maret, Profesor Dr. Jamal Biwaho. Yang terhormat, Ibu Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kemendidikan, yang sebenarnya beliau ini rawuh ke UNS ini menengok teman-teman di Dewan Guru Besar, karena beliau dulu adalah anggota Komisi B, yang kebetulan juga dalamnya di Solo. Welcome back, Ibu Dirjen, ya, tindak ke UNS. Terima kasih atas waktunya yang begitu padat beliau telah menyempatkan rawuh di UNS. Dalam acara Mimbar Gagasan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor UNS, Kali ini mengambil sebuah tema yang cukup menarik, yaitu Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas 2045. Bapak-Ibu yang saya hormati, Sebuah kegiatan ilmiah yang dikemas untuk kesekian kalinya, ini adalah wujud nyata keberadaan Dewan Profesor merupakan salah satu organ yang ada di UNS yang kita telah berubah menjadi PTNBH. Dan hari ini kita mempunyai tamu istimewa, para pembicara yang luar biasa, yang pertama adalah Profesor Dr. Nunu Suryani, yang itu juga dulu aktif di Senat kita, yang sekarang kita berubah menjadi Dewan Profesor, sekarang jadi Dirjen di Jakarta. Jadi kalau dengan Pak Rektor nampaknya tidak jauh berbeda, karena beliau juga lama di Jakarta sebagai Dirjen. Makanya kami sepakat dengan Panitia kita dudukkan berdampingan beliau. Jadi biar apa ya, ngobrolnya itu enak, karena levelnya itu sama kira-kira gitu. Jadi terima kasih Prof. Nunu atas kerawahannya. Demikian juga yang kedua ada Prof. Sajidan dan juga Prof. Munawir Yusuf. Ini adalah pakar-pakar juga di bidang pendidikan. Makanya untuk kali ini bukan karena pembicaranya kita khususkan untuk Pakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan, karena beliau kepakaran beliau memang di situ. Dan kebetulan Prof. Nunu sekarang yang ngesui, yang diberi amanah oleh Pak Menteri, Mas Menteri untuk mengurusi guru dan tenaga kependidikan ini. Jadi tepat sekali kita mengundang beliau dan dua pakar yang lain, Prof. Sajidan dan Prof. Munawir Yusuf, karena yang akan kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang sangat penting bagi kemajuan sebuah negara. Pendidikan karakter akan sangat beropmakna kalau itu mulai ditanamkan dari pendidikan yang paling rendah, yaitu PAUD, kemudian SD, SMA, kemudian ke atas yang sudah dalam bentuk yang lain. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh pembicara, kepada Pak Rektor yang telah memfasilitasi seluruh kegiatan yang ada di lingkungan kantor pusat ini. Kepada teman-teman panitia, ada Prop Pri, ada Prop Suci, ada Prop Endang Yuniastuti. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Prop Cucu dan seluruh Ketua Komisi, dan juga seluruh anggota Dewan Profesor yang telah menyengkuyum, yang telah melakukan kegiatan kedua ini dengan baik, walaupun di awal-awal kita agak molor sedikit karena diberi untuk memberikan kesempatan kepada Prop Nuno untuk relaxing sebentar. Karena beliau baru mendarat, nanti setelah selesai harus cabut lagi ke Jakarta. Jadi ini sibuk sekali beliau, jadi say hello dulu dengan kita, dan setelah itu nanti akan ketemu dengan DPR pada jam 2 siang. Demikian pengantar saya, sekali lagi Maturun, dan kami mohon kepada Pak Rektor untuk berkenan membuka acara ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada sambutan Rektor Universitas 11 Maret, apabila berkenan Prof Jamal bisa berdiri di mimbar, biar kelihatan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Andes Suranto Cipto Wibisono, MSC PhD, Ketua Dewan Profesor Universitas 11 Maret, beserta Sekretaris dan seluruh anggota Dewan Profesor Universitas 11 Maret. Yang saya hormati, Profesor Dr. Nunduk Suryani, MPD, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, segaligus juga Guru Besar di FKIB UNS. Selamat datang kembali di UNS. Kan enggak keliru jalannya ya. Tadi malam kita sudah ketemu di Brambanan. Terima kasih. Yang saya hormati para narasumber yang insya Allah nanti akan hadir, Profesor Dr. Rernad Sajidan, MSI, dan Profesor Dr. Munawir Yusuf, MPSI, keduanya merupakan Guru Besar FKIB UNS, para tamu undangan dan peserta mimbar gagasan Dewan Profesor yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur keadaan Allah Tuhan yang maha kuasa yang memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara Mimbar Gagasan Dewan Profesor edisi kedua dengan tema Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 yang diselenggarakan secara hybrid dari Ruang Sidang 4 Gedung Dr. Prakoso Kampus Universitas 11 Maret di kentingan ini. Bapak-Ibu, Sedara-sedara yang saya hormati, selanjutnya saya mengapresiasi yang kegiatan yang diselenggarakan pagi hari ini. Saya tidak henti-hentinya memberikan apresiasi kepada Dewan Profesor yang selalu rutin memberikan gagasan-gagasan, seminar, kegiatan-kegiatan lain untuk pencerahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di lingkungan Universitas 11 Maret yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Universitas 11 Maret. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa tahun 2045 Indonesia akan mencapai pada usia emasnya di mana Indonesia akan dicanangkan menjadi negara yang maju, mandiri dengan kehidupan adil dan makmur. Dunia pendidikan kita pun juga diharapkan punya peran serta dan andil di dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045 tersebut. Saat ini pendidikan telah berbenah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan berbekal mempersiapkan talenta-talenta muda masa depan yang mampu bersaing dan bersanding dengan generasi-generasi di negara-negara maju. Saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, khususnya terkait dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional yang dilakukan oleh Kementerian, di mana puncaknya dilaksanakan pada hari Minggu dan hari Senin yang lalu. Minggu di Jogja dan Senin atau kemarin Soleh di Prambanan dengan mengikut sertakan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Indonesia. Saya berpendapat bahwa penguatan pendidikan karakter nampaknya merupakan bekal utama yang harus diajarkan pada generasi masa depan Indonesia jika Indonesia ingin memenangkan ketatnya persaingan global dan sekaligus mengatasi krisis moral yang ada di Indonesia. Harus diakui bahwa secara jujur kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi faktor utama dan penentu di dalam kemajuan sebuah bangsa. Dengan SDM yang berkarakter positif akan merefleksikan kualitas karakter bangsa yang baik. Meskipun kita semua tahu bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan anak bangsa tetapi juga membuat mereka berkarakter dan dapat menjalankan nilai-nilai yang baik yang ada di dalam Pancasila di Indonesia ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik dan saya berharap rekan-rekan, Dewan Profesor untuk mengikuti kegiatan ini sejak awal hingga akhir. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan guru besar untuk mengikuti kegiatan ini dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi mimbar kekasan Dewan Profesor edisi yang kedua dengan tema pendidikan karakter menyongsong Indonesia Emas 2045 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Mohon maaf keada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum acara dimulai, baiklah saya menyapa terlebih dahulu kepada Prof. Sajidan yang telah join bersama kita semua di sini. Selamat datang Prof. Ajit. Dan sampai lah kita pada acara inti yaitu pemaparan gagasan dari para narasumber yang akan dipandu oleh Prof. Dr. Suciati MPD. Dipersilahkan kepada Prof. Suci dan kepada Prof. Jamal dan Prof. Rantong Maturnuun. monggo, Prof. Suci. Terima kasih. selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Hadirin peserta mimbar gagasan edisi kedua Dewan Profesor UNS, baik secara luring maupun daring yang saya muliakan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam peradaban manusia. Pendidikan juga merupakan kunci bagi masa depan suatu bangsa. Begitu pentingnya pendidikan, hingga seorang negarawan bernama Nelson Mandela menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. pernyataan tersebut kemudian dilengkapi oleh Lewis, seorang sastrawan terkenal. Ia menambahkan bahwa pendidikan tanpa nilai seberapapun bergunanya, tampaknya hanya akan menciptakan seorang penjahat yang pintar. Dari kutipan kedua tokoh tersebut, dapat dimanai bahwa pendidikan seyogiannya tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter. Berbicara tentang karakter, dan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, Dewan Profesor Universitas 11 Maret dengan bangga mempersembahkan acara Mimbar Gagasan Edisi Kedua. Acara ini didukung oleh tiga narasumber yang luar biasa dengan mengangkat topik tentang pendidikan karakter menyongsong Indonesia Emas 2045. Baiklah, untuk menyingkat waktu dalam Mimbar Gagasan ini, kesempatan pertama saya berikan kepada narasumber kita, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, beliau adalah guru besar FKIP UNS, dan yang sangat membanggakan kita semua, saat ini beliau mendapat amanah tugas sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK. Sungguh sebuah kehormatan bagi Dewan Profesor UNS atas kesediaan beliau berkenan hadir secara luring di tengah kesepikan beliau yang sangat luar biasa. Tadi beliau juga membisikin saya, Bapak mohon maaf, nanti tidak bisa membersamai kita semuanya, karena harus segera terbang ke Jakarta, sudah ditunggu oleh Komisi 10 DPR. Begitu, Ngi, Prof. Pada kesempatan ini, beliau akan mengupas tentang pendidikan karakter melalui kurikulum merdeka menyongsong Indonesia tahun 2045. Tentu topik ini sangat menarik bagi kita semua, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan. Namun sebelum ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT singkat beliau. Nama Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD, lahir di Karanganyar 8 November 1966. Alamat Komplek Kemen Riset di Jalan Jindra Sudirman Senayan, Jakarta, Rumah Ngeloji RT1 RW4 Karanganyar, jabatan sebagai Dirjen GTK. Riwayat Pendidikan, tahun 89 lulus S1 Sastra Sejarah Universitas Diponegoro, tahun 97 lulus S2 Pendidikan Sejarah in IKIP Jakarta, dan tahun 2003 S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Riwayat pengalaman pada tahun 2020-2021 menjadi Kepala LPPMP 2017 hingga 2022 sebagai Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas atau LP2 KSPS, tahun 2021 sampai 2023 sebagai Sekretaris Dirjen GTK, dan tahun 2023 hingga sekarang menjabat sebagai Dirjen GTK, Kemen Risetik Distrik. Demikian CV singkat Prof. Nunu, selanjutnya waktu saya serahkan kepada beliau. Terima kasih Prof. Suci. Apa tadi pembacaan CV-nya? Mereka teman-teman semua sudah tahu. Saya dari kecil sampai setua ini dari keluarga UNS juga. Yang saya hormati, para narasumber yang luar biasa, ini senior saya ada Prof. Menawir dan kolega seperjuangan Prof. Sajidan yang sekarang bergabung secara daring dan tentu Bu Suci dan Bu Tutik, kemudian Prof. Menawir, Prof. Ranto dan jajaran Prof. Cu dan semua yang saya sebut satu persatu dan yang saya banggakan tentu seluruh keluarga besar Dewan Profesor di UNS 11 Maret izin untuk meningkat waktu. Saya ingin memaparkan materi yang dari saya terkait dengan dalam hal ini, saya ingin mengupas terkait dengan kalau tema besarnya adalah pendidikan karakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya ingin melihat dari perspektif sekarang ya, implementasi kurikulum bertiga. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ini selama ini sudah masuk tahun ketiga setengah ya, mau tahun keempat, dalam rangka mewujudkan kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan agar SDM yang berkualitas dan berkarakter itu bisa lahir, bisa terwujud di tahun 2045. Ini tadi sudah dibaca selanjutnya. Sebelumnya mungkin kita menyamakan pemahaman kita dulu terkait dengan Indonesia Emas 2045 seperti apa. Jadi Indonesia Emas itu sebenarnya impian para generasi muda, yang mana harapan kita di tahun 2045 kita punya generasi emas, generasi yang mampu bersaing dengan bangsa lain, serta bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air seperti korupsi dan kemiskinan. Jadi sebenarnya 2045 masa emas itu adalah satu abad setelah Indonesia Merdeka. Jadi 100 tahun yang sekarang ini 2045 tinggal 22 tahun lagi gitu ya. Cita-cita besar kita, generasi emas itu bagaimana bisa kita capai yang waktunya tinggal 22 tahun. Sebenarnya ini ada seperti ironi dengan negara-negara tetangga ya. Ketika negara Jepang misalnya itu sangat ingin warga negaranya itu punya generasi baru. Jadi kalau warga negara yang mau menikah, punya anak, itu akan diberi subsidi oleh negara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa. Di Indonesia ini sebenarnya kita punya bonus demografi, apalagi setelah COVID-19. Setelah COVID-19 itu kelahiran anak meningkat. Dua tahun di rumah saja. Prof. Suci, sehingga banyak sekali kelahiran anak. Ini benar ini research loh. Prof. Tutik, jangan tertawa. Hasil research itu selama COVID-19 dua tahun itu banyak generasi muda lahir baru. Dan di Indonesia ini ada bonus demografi yang akan kita dapatkan. Dan saat ini dia di 22 tahun mendatang, dia adalah generasi pemimpin masa depan kita. Artinya sebenarnya waktunya tinggal sedikit, lalu kita punya cita-cita besar di Indonesia emas 2045 itu seperti apa. Nah dari semuanya itu memang yang paling mempengaruhi adalah kualitas sumber daya manusianya. Jadi kalau infrastruktur kita bangun, apapun kita bangun, tapi kalau kualitas SDM-nya, terutama para pemuda yang sekarang ini sedang belajar di sekolah-sekolah, yang kira-kira yang sedang kuliah, yang 22 tahun lagi dialah yang menggantikan kita, kita semua dalam kursi-kursi ini dan kursi-kursi kepemimpinan, itu kira-kira sudah siap belum mengambil peran. Mewujudkan yang tadi impian Indonesia Emas 2045. Jadi bisa menjadi berkah. Bisa juga menjadi musibah jika kita tidak melakukan intervensi sejak dini, kira-kira akan jadi seperti apa. Bisa jadi Indonesia menjadi negara yang adidaya, yang sangat luar biasa di Indonesia ini, karena 2045 adalah bonus demografi yang akan ditakuti oleh negara-negara tetangga ketika kita punya SDM-SDBM kualitas. Atau sebaliknya bahkan, kita korupsi, kemiskinan, kriminalitas, makin menjadi ketika kita tidak bisa mempersiapkan dengan baik. Untuk tahun 2045 tersebut. Jadi ini adalah pemahaman kita bersama dan mengapa, apa yang diambil topik oleh Dewan Profesor, pendidikan karakter ini, karena sejatinya kompetensi itu tidak akan menjadi berarti jika kita tidak punya karakter. Jadi akan malah menjadi malapetaka ketika orang yang kompeten, orang yang hebat, tetapi karakternya itu tidak terbangun dengan baik, itu akan menjadi malah musibah terbesar. bagi generasi muda kita. Bapak-Ibu yang saya banggakan, ini jadi kalau visi Indonesia emas itu sebenarnya mimpinya, kira-kira 2045 itu akan jadi seperti apa sih negara kita ini dengan semua kekuatan SDM kita. Misalnya demokrasi Indonesia tidak, pemilunya jurdil, tidak ada lagi integritas demokrasinya yang sebenarnya demokrasi. lalu supermasi hukum, generasi muda bisa menikmati hukum sebagaimana haknya yang tertuang dalam secara konsisten dan absolut. Lalu emansipasi pendidikan, tidak ada yang tertinggal di belahan, bagaimanapun, status sosial ekonomi, apapun, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu layanan kesehatan, tidak ada lagi orang yang tidak dapat layanan kesehatan, layanan darurat dan lain sebagainya, apapun mereka mendapatkan layanan dengan murah, mudah dan dapat dijangkau. Lalu bangsa entrepreneur, bahwa kita semua menjadi bangsa wirausahawan yang tidak hanya mengharapkan pekerjaan dari pemerintah atau pemberi kerja, tapi kita adalah bangsa-bangsa pencipta lapangan kerja. Lalu kekuatan maritim dunia, lalu tidak ada lagi kemiskinan. Artinya bahwa mengubah nasib 60% masyarakat Indonesia yang saat ini masih berada di garis kemiskinan, kita pantas bersyukur bahwa kita bisa menikmati segalanya, sementara 60% lagi penduduk Indonesia di luar sana masih di bawah garis kemiskinan. Kira-kira di 2045, apakah yang 60% ini bisa menjadi lebih baik lagi? Itu kira-kira visinya Indonesia Emas 2045. Dan itu tidak mudah dicapai. Apakah mana yang lebih penting dari satu dengan yang lainnya? Tidak ada yang lebih penting, karena semuanya penting akan saling bersinergi, semua indikator yang ingin dicapai itu saling terkait satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan untuk melahirkan SDM berkarakter? Nah kalau perspektif saya tentu dari perspektif pendidikan, mungkin dari ekonomi ada perspektif lain, dari pertahanan, dari kemaritiman, dari kesehatan, tapi dari perspektif pendidikan, kira-kira apa sebenarnya yang bisa kita bangun agar SDM berkarakter itu bisa terbentuk? Kalau kita visi yang dikembangkan oleh Kementibu Tristek, ini tentu lahir dari visi yang sudah dicanangkan oleh Presiden, yang mana di sini membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul. Terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Artinya jika visi ini tercapai, maka tadi yang dikhawatirkan bahwa generasi muda, kehilangan jati diri dan karakternya itu tidak akan terjadi. Nah bagaimana cara kita mewujudkan visinya? Jadi ternyata visi pendidikan kita ini tidak hanya ingin menghasilkan orang yang cerdas saja, tetapi pembelajar unggul yang terus belajar hari demi hari. Dan dia berakhlak mulia ternyata. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat visi ini, tentu kita harus merubah semua strateginya. Bagaimana agar pembelajar yang unggul dan berkarakter, berakhlak mulia, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sekedar terlihat dalam angka-angka, tapi terejauh antah dalam perilaku mereka. Kalau kita punya cita-cita, lalu bagaimana dengan yang terjadi saat ini? Rupanya tidak mudah untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita tersebut. Karena kita punya masalah-masalah yang mendasar. Misalnya masalah yang mendasar di bidang layanan pendidikan misalnya. Jadi kita punya cita-cita luar biasa. Tadi kalau dari perspektif pendidikan, semua orang warga negara Indonesia, siapapun dia, kaya, miskin, dimanapun dia berada, di belahan geografi manapun, dia mendapatkan akses belajar yang mudah dan berkualitas, itu sebenarnya kira-kira di 22 tahun lagi bisa tercapai apa tidak. Jika saat ini permasalahannya layanan pendidikan APK-nya saja itu masih ada kesenjangan partisipasi. Misalnya daerah-daerah di kota-kota, di Jakarta, di Jawa, dengan daerah-daerah di pinggiran, di daerah timur, masih tidak sama. Lalu bagaimana dengan status sosial ekonomi, Bapak-Ibu? Saya ingin menyampaikan fakta kepada Bapak-Ibu semua. Kalau kita punya penduduk Indonesia 271 juta penduduk, ternyata Bapak-Ibu yang usia produktif di atas 15 tahun yang nanti menjadi generasi emas kita di tahun 2045, jumlahnya 204 juta. 204 juta itu ternyata yang masih pendidikan SMP, yang hanya bisa menyelesaikan sampai SMP, itu 61 persennya Bapak-Ibu. Itu pekerjaan kita bersama. Bagaimana generasi muda kita yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang usia produktif di atas 15 tahun, itu sebagian besarnya itu adalah lulusan SMP. Ini pekerjaan berat kita. Jadi apa yang mesti kita intervensi ini agar SDM unggul kita ini benar-benar bisa menjadi unggul. Dan masalah lain di dalam bidang pendidikan, ternyata banyak sekali daerah-daerah kita, di kecamatan kita, 681 kecamatan di daerah SMA. Bagaimana mereka bisa sekolah SMA? Karena kalau kita lihat, jangan dibayangkan kecamatannya di Jawa, yang antar kecamatan bisa kita capai hitungan jam, misalnya 30 menit, 1 jam. Kalau di luar Jawa, satu kecamatan dengan kecamatan lain, bisa saja setengah hari, 4 jam perjalanan. Dan itu harus dengan kendaraan pribadi. Tidak ada SMP. Lalu ada 288, tidak ada SMP. 681, tidak ada SMA. Sehingga kalau kita sekronkan dengan data sebelumnya bahwa 61 persennya itu lulusan SMA adalah sangat masuk akal. Lulusan SMP adalah sangat masuk akal. Itu dari layanan pendidikan. Kita belum merata. Jadi harusnya kita bersyukur dan berbangga kita tinggal dalam satu wilayah yang kita bisa dapatkan semua akses pendidikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita dengan mudah. Saya sudah berkunjung ke berbagai daerah, berbagai kabupaten yang terpelosok. Betapa perjuangannya untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kualitas itu menjadi mimpi karena akses dasar saja. Itu pun sangat terbatas, Bapak-Ibu. Lalu bagaimana dengan kualitas kita sendiri? Kualitas kita ternyata masih rendah. Kalau di layar itu Bapak-Ibu yang nampak di sini bahwa nilai kita pisah itu di 15 tahun terakhir stagnan di 10 besar dari bawah. Bahkan ada yang 5 besar dari bawah. Dan sekarang ini kita sudah punya indikator untuk melihat literasi numerasi melalui asesmen nasional. Itu untuk numerasi kita satu dari tiga siswa atau sepertiga saja siswa kita di seluruh Indonesia yang bisa mencapai nilai minimum numerasi. Dan dua dari tiga peserta kita yang bisa mencapai nilai minimum literasi. Artinya bahwa pekerjaan kita juga sangat berat. Itu baru yang dasar. Belum yang meningkat lebih jauh. Baru yang mencapai yang minimum saja kita sepertiga anak didik kita. Maka ini wajar kalau kita lihat data ini kita adalah negara peserta OECD yang menduduki 5 besar paling bawah. Lalu ternyata kalau ditalik ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kompetensi guru kita masih rendah. Dan selain rendah yang bisa dilihat dari waktu itu kita mempunyai nilai uji kompetensi guru. Kalau nilainya 1 sampai 100 skor guru-guru kita ini masih dianggap rata-rata Indonesia itu 56 misalnya. Berarti jauh dari harapan kita karena skornya masih 56. Terus belum lagi kompetensinya rendah sebarannya tidak merata. Makanya kemarin kita ada seleksi ASN P3K untuk memenuhi kebutuhan guru. Itu 1 juta guru sampai sekarang kolaborasi dengan pemerintah daerah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hingga saat ini kebutuhan guru kita masih terus meningkat dari 2 tahun kita lakukan seleksi untuk memenuhi kebutuhan guru. Ternyata sampai saat ini masih ada 600 ribu lagi yang masih butuh guru untuk mengisi kekosongan-kekosongan guru di Indonesia. Dan terutama di mana yang kosong? di daerah timur. Dan kalau kita bicara murid, guru ternyata pabrik yang menghasilkan gurunya perguruan tingginya pun daya saingnya masih rendah. Jadi Bapak Ibu kita sudah saatnya melihat kembali ini kurul-kurul kita mereview kembali mencermati kembali profil lulusan kita seperti apa kira-kira yang punya daya saing dan keterserapan dunia kerja lebih tinggi. Dan tentu disesuaikan dengan isu yang sekarang sedang berada di masyarakat yang implementasi yang kebijakan yang sekarang sedang diimplementasikan. Bapak Ibu yang saya banggakan ini tadi adalah kondisi kebutuhan sedangkan era digital pun kita dituntut SDM pendidikan kita juga mampu bersaing dengan teknologi atau mampu menggunakan teknologi untuk menunjang semua pekerjaan mereka. Dan melihat kembali lulusan anak kita itu mau dibawa kemana sehingga ketika 22 tahun lagi atau bahkan 5 tahun ke depan kita tidak tahu bagaimana peran teknologi itu menggantikan semua peran manusia. Kalau sekarang sudah hampir semuanya terganti Bapak Ibu. Kalau dulu kita tol masih ada 1-2 penjaga tol yang nanti kalau ada error dia masih bisa membantu. Sebentar lagi tidak ada lagi karena sebentar lagi hanya scan kita lewat di-scan nanti masuk tagian ke rumah. makin tidak lagi dibutuhkan manusia. Lalu apa yang bisa kita olah dengan lulusan-lulusan kita ini agar tetap bisa survive nanti bermanfaat dan menunjang visi salah satunya adalah bangsa entrepreneur. Lalu bagaimana dengan guru sendiri masih yang belum memenuhi persyaratan masih mau mendapatkan peningkatan kompetensinya masih sulit dan lain sebagainya. dan kita sudah memulai menyelesaikan dalam 3 tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati lalu sebenarnya kalau kita lihat waktunya terus berjalan saya kelamaan ngomongnya ya jadi kalau ini kita lihat literasi apa saja yang dibutuhkan untuk guru kita agar guru-guru kita nanti yang sebenarnya kenapa sih fokusnya pada guru Bapak Ibu? Karena apa? Karena semuanya tidak ada artinya jika SDM yang sekarang sedang berada di SMA SMP SD itu tidak kita didik dengan baik. Sedangkan yang lainnya itu suplemen karena layanan dasar kita itu adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Dua layanan dasar inilah yang sekarang menjadi fokus pemerintah untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita mau bicara 2045 tentu dilihat dari anak-anak yang sekarang akan menjadi pelaku-pelaku di 2045 yang sedang bersekolah. Sehingga itu yang harus kita olah demikian rupa kita berikan intervensi kita siapkan agar mereka siap di tahun 2045. Nah ini literasi-literasi yang harus dibutuhkan. Jadi bukan hanya jangan salah Bapak Ibu bukan hanya teknologi digital data tapi literasi keagamaan itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk guru kita. Kemudian literasi humanitas bagaimana seseorang yang bisa seorang problem solver komunikator yang baik kolaborator dia punya relasi sosial yang baik berpikir kritis kreatif inovatis humanitis itu adalah bagian dari literasi-literasi yang harus dikuasai. Lalu kalau kita bicara itu fakta lalu apa yang mesti kita kerjakan tentu ini mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kalau sesuatu yang sudah terjadi sedemikian rupa tidak bisa kita intervensi dengan cara yang ada maka kita perlu model baru cara baru solusi baru dan dipaksa untuk bisa mengikuti solusi itu. Itulah inovasi yang bisa menyelesaikan. kalau jadi kalau kalau Bapak Ibu Profesor yang saya muliakan kalau ada perubahan kebijakan itu adalah hal yang wajar karena kalau kita hanya meneruskan saja dan kita melihat fakta masalahnya begitu besar tapi kita tidak melakukan intervensi perubahan berarti kita tidak bekerja. Dan inovasi itu Bapak Ibu tidak ada yang nyaman jadi kalau masih tudurnya nyak pulas itu berarti kita belum bergerak dalam inovasi. Karena inovasi selalu dengan penuh ketidaknyamanan. Jika kita tidak mau ya kita paksa dalam sebuah dengan cara agar kita bisa mengikuti perubahan itu dan pola-pola lama harus kita tinggalkan. Apa yang dilakukan nah disini ada Merdeka Belajar Bapak Ibu ini ditulungkan dari visi-misi kemendikbud yang mana Merdeka Belajar ini sekarang sudah sampai ke episode 24 dan ini paparan saya itu sebenarnya menceritakan sampai lahirnya Merdeka Belajar dan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan sudah mulai berkurang tapi masih ada dan Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah pendidikan yang berkualitas bagi seluruh et Indonesia maka tidak hanya untuk anak usia dasar menengah dan paut tapi juga untuk para mahasiswa kita. Pendidikan yang berkualitas yang mana objektif akhirnya adalah pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kalau kita bicara pelajar Pancasila pelajar sepanjang hayat yang mana dia pelajar sepanjang hayat ini yang dia adalah orang-orang yang berkarakter dengan enam dimensi diantaranya yang kompeten dan karakter yang dapat dilihat dari enam dimensi yang mana disini disebutnya pelajar Pancasila itu jika dia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dia mandiri dia bernahalan kritis seperti pendidikan global gotong royong kreatif dan itu tidak hanya sekedar tertuang dalam kata-kata tapi terlihat dalam perubahan tingkah lakunya. Sehingga kalau kita mau bicara pendidikan yang berkualitas dengan objektif yang adalah pelajar Pancasila maka tidak ada jalan lain selain memperbaiki kurikulum pedagogi dan asesmennya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu melihat sekolah-sekolah kita tahun 2022 152 ribu sekolah sudah implementasi kurikulum baru kurikulum merdeka dan tahun ini yang mendaftar totalnya menjadi 300 ribu lebih sekolah IKM implementasi kurikulum merdeka dan kalau di Indonesia ini 400 ribu jumlah sekolah berarti sudah 75 persen sekolah-sekolah kita secara mandiri berkeinginan untuk implementasi kurikulum merdeka bagaimana dengan kampus apakah mahasiswa kita sudah dibekali dengan baik kurikulum merdeka karena sebentar lagi di APPL semua sekolah yang didatangin sudah kurikulum merdeka jadi ini adalah satu-satunya cara untuk bisa mewujudkan generasi emas 2045 adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu dan ini yang sekarang sedang kita lakukan transformasikan dan saya sampaikan kabar gembiranya tahun ketiga kebijakan ini diimplementasikan sudah 300 ribu sekolah yang secara suka rela mengimplementasikan mengimplementasikan jadi bedanya dengan sebelumnya kalau kurikulum 2013 adalah top down ini kebijakan ayo implementasikan melalui cascading narasumber nasional provinsi kabupaten sekarang ini siapa yang ingin berubah ayo kita berubah karena transformasi itu adalah partisipasi semua sekolah dengan kesadarannya berpartisipasi untuk implementasi kurikulum merdeka tahun 2012 adalah passing out kurikulum 2013 dan passing in kurikulum merdeka sehingga Bapak Ibu saya sangat berharap semuanya mahasiswa kita yang terutama yang pendidikan sudah dibekali dengan kurikulum merdeka agar mereka juga memahami betul apa yang sekarang sedang terjadi dan mulai mereview kembali kompetensi lulusannya di kurikulum merdeka ini kurikulum yang memuatkan orientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi melalui penyederhanaan konten dan pemberian fleksibilitas jadi ini yang yang berbeda disini bahwa kontennya disederhanakan fokusnya pada materi esensial pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif aplikatif dan lintas mata pelajaran dan rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik ini ada yang di screen itu terlihat pelajar Pancasila itu 6 indikatornya ini dimensi 6 dimensi ini yang harus tercapai setelah peserta-peserta kita tuntas di fasenya kalau kalau kita mau belajar kurikulum merdeka bagaimana sih peta kontennya ini pertama harus memahami dulu jadi kalau kita ujuk-ujuk kurikulum di jenjang itu di kelas itu yang mana disini adalah proyek untuk karakter penguatan karakter dan kompetensi 20% jadi ada wujud nyata dan perubahan yang kita lihat karena bobotnya 30% sendiri dari semua jam pelajaran ini struktur kurikulumnya jadi kalau 6 dimensi dengan sub dimensi tadi apakah harus dicapai dalam satu semester jawabannya tidak tetapi harus tuntas dalam semua fase jadi ini ada fase fondasi untuk paut fase ASD kelas 1-2 fase B jadi sekarang Bapak Ibu dikenal fase-fase sampai fase F itu kelas 11-12 itu 6 dimensi tuntas sehingga anak-anak kita begitu lulus dari sekolah menengah itu sudah karakter dimensi profil pelajar Pancasila sudah terbentuk dalam perilaku mereka sehari-hari ini projek saya sebut satu yang menarik dari kurikulum ini adalah ada 30% 20-30% jam pelajaran satu tahun itu digunakan untuk projek nah projek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah projek kokurikuler berbasis projek yang direncang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dilakukan secara fleksibel dan ini dirancang terpisah dengan intrakurikuler ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan besar sebenarnya peserta didik itu seperti apa sih yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan 2045 tadi nah dalam konteks ini pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang mana sebenarnya disini adalah bukan hanya kompetensi abad 21 dan yang sedang menghadapi revolusi 4.0 tetapi lebih kepada faktor internal yang terkait dengan membangun jati diri ideologi cita-cita bangsa Indonesia ini yang menjadi fokus dan tekanannya jadi jangan keliru waktu awal-awal pelajar Pancasila berkemenigian global itu diartikan kok fokusnya di global tapi sebenarnya kalau kita lihat dimensi-dimensi dan subdimensi kita akan melihat sebenarnya fokus karakter kita adalah bagaimana dia bangga dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia ini adalah gambaran pencapaian pelajar Pancasila dan karakter yang tadi kita bentuk jadi kenapa ini fokus bahasan saya saat ini adalah proyek P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena ini adalah unjuk kerja yang menunjukkan apakah anak kita itu sudah terjadi perubahan di sini sebenarnya ada tema-tema proyek yang bisa dikerjakan yang mana ini bisa dikerjakan dari jenjang apapun misalnya SD sampai SMA misalnya kearifan lokal rekayasa dan teknologi dan seterusnya mulai SD sesuai dengan jenjangnya masing-masing ini contoh alokasi waktu mata pelajaran jenjang SMP ya kalau kita lihat jumlah jam pelajaran semua total total jam pelajaran ini adalah sebesar ini maka 30% diantaranya alokasi proyeknya per tahun 36 JP dari total 108 JP setahun untuk SMP begitu juga dengan SD maupun SMA SMK sekolah luar biasa nah ini Bapak Ibu betapa penting kita mereka kerja kolaborasi antar disiplin ilmu dengan pemangku kepentingan dengan mitra dengan pihak siapapun di sekitar sekolah itu untuk membangun karakter dan kompetensi sesuah-sesuah kita melalui proyek ini ini adalah contoh perencanaan dan pelaksanaan assessmentnya ini adalah contoh dimensi profil pelajaran Pancasila jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saja bahwa dimensi satu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklak mulia itu sebenarnya elemennya banyak jadi kita jangan salah kalau dulu ada nilai-nilai Pancasila butir-butir itu sebenarnya ini ada di sini misalnya aklak beragama aklak pribadi aklak pada manusia aklak pada alam aklak bernegara elemennya juga ada misalnya aklak beragama mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa pemahaman agama dan kepercayaan pelaksanaan ritual ibadah itu semua harus terlihat di dalam diri siswa kita ketika mereka sudah menyelesaikan dimensi ini dan seterusnya ini ada kebenikan global itu sebenarnya itu apa sih kalau kita tidak tahu seperti seolah-olah kita di pelajaran Pancasila itu fokus di global padahal sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat elemennya mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebindekaan berkeadilan sosial dan lain sebagainya ini Bapak Ibu ada strategi-strategi yang saya rasa ini tidak bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis tapi saya ingin sampaikan di beberapa slide terakhir saya ini secara ringkas bahwa kalau dulu karakter itu di insert atau sikap itu di insert dalam setiap dulu namanya apa prof tujuan pembelajaran itu SKKD SKKD sekarang KIKD sekarang itu untuk project itu sudah ada rapornya jadi 30% waktu satu tahun itu ada rapor kepada orang tua misalnya secara deskriptif ini ada namanya Didi Felicia Herutami dia sesu SMA Bintang Kejora dia kelas 10 fase E dari SMA kira-kira projectnya apa dan laporan deskripsi singkat projectnya apa dan sebenarnya dia itu untuk indikator dimensi ini apa yang sudah dikuasai seorang Didi tadi misalnya kalau MB itu mulai berkembang SB itu sudah berkembang BSH itu berkembang sesuai harapan dan SAP sangat berkembang jadi orang tua akan tahu sebenarnya untuk indikator mengenal indikator dimensi ini si anak anaknya itu seperti apa disini sudah ada deskripsinya catatan proses dan nanti orang tua diminta untuk memberikan refleksi sebenarnya dari yang dilakukan si Didi karena orang tua akan terlihat dalam perayaan project dilayakan di perayaan panen panen proyek anak-anak itu orang tua dihadirkan untuk melihat sebenarnya nilai tanamkan dan menjadi wujud bukti dan Bapak Ibu yang jika ingin lebih tahu lebih jauh tentang Kulukul Merdeka dalam membangun karakter anak kita agar mereka siap di Emas 2045 Bapak Ibu bisa melihat di link seperti ini terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih paparan dari Prof. Nunuk yang luar biasa kita beri aplaus bersama para peserta tadi sudah saya umumkan bahwa jika ada pertanyaan silakan menulis di cat tapi rupanya ini saking terkesimanya Prof jadi ini teman-teman belum ada yang menulis di cat atau mau langsung boleh untuk peserta silakan kalau masih ada luar biasa paparannya tadi Prof ini perlu diketahui oleh banyak banyak pihak terutama yang berkecimpung di dalam pendidikan bahwa ada semacam transformasi ya dari yang cara-cara yang dulu dalam membangun sumber daya manusia kita yang dulu sepertinya acuannya hanya revolusi industri 4.0 masyarakat 5.0 itu ya tetapi ini lebih detil lagi dimana arahnya ke inovasi-inovasi baru yang visi-misinya pada merdeka belajar dan kearahnya profil pelajar Pancasila luar biasa sekali mungkin belum ada yang bertanya mungkin saya sedikit bertanya mewakili teman-teman yang di zoom kalau seperti ini sekarang sudah sampai mana yang dilakukan oleh GTK dan hambatannya apa baik terima kasih Prof Suci jadi saat ini kita sudah seperti yang tadi saya sampaikan implementasi Merdeka Belajar kita sudah sampai episode ke 24 beberapa episode diantaranya adalah dititipkan di GTK salah satu yang sesuai yang saya paparkan adalah kurikulum Merdeka saat ini Alhamdulillah baru diluncurkan tahun lalu 75% sekolah di Indonesia sudah implementasi kurikulum Merdeka dan hasil perubahan yang signifikan dari karakter dan kompetensi anak sudah terlihat hambatannya ya karena ini kita tidak melakukan cascading pelatihan seperti dulu sehingga lebih kepada bagaimana inisiatif guru untuk berubah ini tidak semua guru kita di Indonesia ini yang jumlahnya 3 juta itu mempunyai minat kompetensi yang sama untuk berubah belajar dalam komunitas belajar secara mandiri sehingga harus ada pendampingan-pendampingan yang kami lakukan melalui balai guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia jadi sebenarnya keberhasilan kurikulum ini adalah tergantung motivasi dan dorongan dari dalam diri setiap guru untuk berubah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama tapi itu tadi Prof sedangkan untuk kendala kayak sarpras dan lain sebagainya tidak ada karena kurikulum merdeka ini tidak mewajibkan sekolah-sekolah untuk memiliki sarana-prasarana yang memadai yang hebat terlebih dahulu tapi SDM-nya yang kuat dan ingin berubah itu adalah fokus utamanya terima kasih dan sekaligus saya mohon pamit Prof Suci Bapak Ibu yang saya hormati saya mohon maaf tidak bisa melayani tanya jawab jika ada tapi sebenarnya pesan saya hanya satu bahwa sekarang sudah berubah terkait dengan kurikulum di sekolah-sekolah bagi fakultas-fakultas fakultas FKIP khususnya yang sedang mendidik anak-anak kita untuk menjadi calon guru mari kita juga mulai berubah dengan mengadopsi semua kebijakan yang sekarang implementasi di lapangan jangan nanti kita ada di dalam sangkar emas ketika mereka PPL kalah dengan mahasiswa MBKM yang MBKM itu juga ada yang panggilan untuk mengajar di sekolah mereka sudah punya bekal yang cukup terkait dengan kurikulum merdeka melalui program MBKM jadi di fakultas kependidikan juga juga seharusnya menyesuaikan karena laporan yang saya terima ketika mereka PPL banyak yang tidak memahami apa yang sekarang terjadi di sekolah-sekolah pegerak maupun di sekolah-sekolah IKM sehingga ini kasihan mahasiswa kita yang benar-benar tidak tahu harus bagaimana ketika mereka terjunik masyarakat dan mereka pada akhirnya akan menjadi guru-guru kita yang sudah harus benar-benar bergelut dengan kebijakan baru ini saya yakin ketika tahun ini di daftar lagi 100% sekolah kita sudah guru-guru ketika siapapun menterinya yang ganti pembangunan karakter ini tetap menjadi fokus utama terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Nunuk ternyata intinya perguruan tinggi pun harus menyesuaikan diri beradaptasi demikian paparan dari Prof. Nunuk selanjutnya Prof. Nunuk mohon berkenan menerima cendera mata dari Dewan Profesor UNS kami mohon berkenan untuk maju ke depan monggo rantau untuk menyerahkan cendera mata dari Dewan Profesor mudah-mudahan ini bermanfaat barokah dan bagi kita semua dan juga bagi GTK Sertifikat Prof Maturnu pun Prof. Nunuk para peserta mimbar gagasan edisi 2 Dewan Profesor yang saya muliakan demikian paparan narasumber pertama kita sudah selesai disampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan ilmunya Prof. Nunuk selamat melanjutkan agenda-agenda lainnya dan sugeng tindak hati-hati di jalan Maturnu pun peserta mimbar gagasan edisi kedua Dewan Profesor yang saya banggakan tibalah saatnya kita pada acara selanjutnya untuk mendengarkan paparan dari narasumber yang kedua yang juga luar biasa ini Profesor Dr. Munawir Yusuf MC nah namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau nama Profesor Dr. Munawir Yusuf MC tempat dan tanggal lahir Boyolali 1 Mei tahun 55 alap 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 selamat 2020 beliau menjabat wakil dekan satu bidang akademik FKIP UNS kemudian juga menjadi Kepala Pusat Studi Disabilitas LPPM UNS tahun 2018 sampai 2022 Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidik Khusus Indonesia tahun 2022 sampai sekarang menjadi bagian dari Dewan Pakar Pakar Asosiasi Profesi Ortopedagogik Indonesia tahun 2017 sampai sekarang sebagai Ketua Jalin Pena dan juga tahun 2022 sampai sekarang sebagai anggota Mos UNESCO BRIN tahun 2005 sampai sekarang sebagai Ketua YMPIS Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Surakarta Luar Biasa Demikian CV singkat dari Prof Munawir Yusuf Beliau akan menyampaikan materi dengan topik Pendidikan karakter dan indikator kualitas pendidikan pada visi Indonesia Emas tahun 2045 Untuk menyingkat waktu Monggo Prof Nawir waktu langsung saya serahkan kepenjenangan Baik Terima kasih Prof Suci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Jahtera untuk kita semua Yang kita hormati bersama Prof Suranto Selaku Ketua Dewan Profesor Prof Cucu Selaku Sekretaris Prof Suci Selaku Moderator Ada Prof Tutik Di sebelah saya Prof Endang Dan Para Teman-teman Yang Ada Di Luring Serta Bapak Dan Ibu Para Anggota Dewan Profesor Dan Juga Peserta Lalu Daring Narasumber Kita Yang Berikutnya Nanti Prof Sajidan Yang Kami Hormati Ijinkan Saya Memenuhi Permintaan Panitia Terutama Prof Suci Yang Ngoyak Terus Ini Ya Saya Akan Ikut Urun Pikiran Dengan Judul Pendidikan Karakter Dan Indikator Kualitas Pendidikan Untuk BC Indonesia Mas 2045 Ibu Ibu Dan Bapak Yang Kami Hormati Pendidikan Itu Rumit Pendidikan Itu Detil Dan Pendidikan Itu Harus Terukur Tadi Prof Nunuk Sudah Menyampaikan Betapa Detilnya Untuk Memajukan Pendidikan Itu Maka Kemudian Tidak Mudah Melaksanakan Pendidikan Apalagi Pendidikan Karakter Yang Cenderung Lebih Kualitatif Menyangkut Perilaku Manusia Tentu Tidak Mudah Saya Ingin Memulai Dari Dari Sini Ini Pertanyaan Pertanyaan Besar Saya Adalah Apakah Indonesia Sebenarnya Mengalami Krisis Karakter Kalau Kita Lihat Dari Beberapa Kasus Yang Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Misalnya Yang Mulai Dari Yang Sangat Kejam Seorang Remaja Masih Usia SMP Tetapi Mengendarai Motor Dengan Mengayun Ayunkan Pedangnya Dan Ketika Ketemu Orang Di Babat Tanpa Ada Sebab Apapun Ini Mengerikan Menurut Saya Juga Kita Bisa Melihat Ada Seorang Remaja Yang Rela Menginjak Kepala Seseorang Hanya Karena Alasan Pacaran Saya Kira Tidak Saya Sebutkan Namanya Dan Itu Di Media Sosial Sudah Sangat Populer Juga Terjadi Seorang Pemuda Yang Rela Membunuh Pacarnya Karena Kecelakaan Hamil Sebelum Nikah Nah Ini Juga Mengerikan Bahkan Beberapa Kali Kita Juga Menjumpai Ada Orang Yang Tiga Membunuh Orang Dengan Alasan Tertentu Masih Dilanjutkan Dengan Mutilasi Yang Saya Kira Perbuatan Perbuatan Ini Menjadi Perbuatan Perbuatan Yang Sangat Mengerikan Dan Ini Nyawa Seseorang Menjadi Sangat Murah Sekali Dan Tiga Sekali Orang Melakukan Itu Belum Lagi Kasus Kasus Yang Besar Misalnya Saya Kira Kasus Sambo Misalnya Kemudian Oknum Polisi Yang Menjadi Bandar Narkoba Yang Baru Saja Di Adili Misalnya Kemudian Belum Lagi Isu Tentang Dana Ratusan Triliun Yang Menguap Karena Pencucian Uang Jadi Saya Berpikir Bahwa Krisis Karakter Tidak Hanya Terjadi Di Kalangan Masyarakat Awam Tetapi Juga Sudah Merambah Ke Para Profesional Tokoh Masyarakat Bahkan Para Terpelajar Para Pendidik Elit Politik Hingga Para Pemimpin Tinggi Pejabat Publik Negara Nah Dari Sini Kemudian Pentingkah Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Persoalan Bangsa Menuju Indonesia Mas 2045 Bapak Dan Ibu Pada Bagian Berikut Saya Ingin Ambilkan Satu Contoh Thomas Likona Seorang Profesor Pendidikan Dari Codland University Itu Mengungkapkan Bahwa Paling Tidak Ada Sepuluh Tanda Jaman Yang Kini Terjadi Dan Dapat Membawa Bangsa Akan Menjurus Kepada Jurang Kehancuran Sepuluh Itu Adalah Meningkatnya Kekerasan Di Kalangan Remaja Atau Masyarakat Ini Sudah Terjadi Penggunaan Bahasa Dan Kata-kata Yang Memburuk Tidak Baku Jadi Bahasa Gaul Yang Cenderung Ya Ada yang Positif Ada yang Negatif Kemudian Pengaruh Peer Grup Atau Geng Dalam Tindakan Kekerasan Yang Semakin Menguat Misalnya Pertengkaran Antar Kelompok Geng Kemudian Pembegalan Yang Terjadi Dan Seterusnya Meningkatnya Perilaku Merusak Diri Seperti Penggunaan Narkoba Penggunaan Narkoba Adalah Merusak Diri Sendiri Alkohol Dan Sek Bebas Semakin Kaburnya Peduman Moral Baik Dan Buruk Kemudian Menurunnya Etos Kerja Orang Bekerja Tidak Semata-mata Karena Pekerjaan Itu Tetapi Pamprehnya Terlebih Dahulu Baru Orang Mau Bekerja Semakin Rendahnya Rasa Hormat Kepada Orang Tua Dan Guru Berbeda Sekali Zaman Dulu Dengan Zaman Sekarang Murid Masih Mau Mencium Tangan Sekarang Ini Banyak Guru Yang Dilaporkan Oleh Murid Orang Tua Murid Karena Dianggap Melakukan Kekerasan Terhadap Murid Meskipun Itu Bagian Dari Tindakan Penanaman Disiplin Atau Karakter Anak Membudayanya Kebohongan Dan Ketidak Jujuran Yang Sudah Terjadi Di dalam Genggaman Kita Melalui Media Sosial Itu Sangat Deras Sekali Adanya Rasa Caling Curiga Dan Kebencian Antarsesama Dengan Derasnya Media Sosial Kecurigaan Dan Kebencian Antar Kelompok Antar Golongan Semakin Kentara Inilah Sepuluh Hal Yang Kira-kira Sepuluh Hal Ini Semua Menyangkut Masalah Pendidikan Karakter Nah Kita Berarti Di Indonesia Memiliki Guru Bangsa Kihajar Dewan Toro Itu Menekankan Pendidikan Karakter Pada Kemanfaatan Setiap Manusia Itu Harus Bermanfaat Bagi Dirinya Bagi Bangsanya Dan Bagi Manusia Jadi Jenerik Sekali Konsep Pendidikan Kihajar Dewan Toro Ini Yang Kemudian Dirumuskan Dalam Satu Kalimat Memayu Hayuning Sariro Memayu Hayuning Bongso Memayu Hayuning Bawono Jadi Apapun Yang Dikerjakan Oleh Seseorang Itu Harusnya Dia Bermanfaat Bagi Dirinya Bagi Bangsanya Dan Bagi Manusia Pada Umumnya Nah Pendidikan Karakter Yang Kita Bahas Kali Ini Itu Menurut Saya Harus Berbasis Kepada Fitrah Manusia Al Khotobi Saya Kutip Seorang Ahli Filosof Dan Ulama Itu Mengatakan Bahwa Setiap Anak Dilahirkan Menurut Fitrah Bertabiat Lurus Dan Berperilaku Selalu Siap Menerima Kebenaran Dan Ketauhitan Maka 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 Dalam Khatis Nabi Itu Dikatakan Bahwa Setiap Anak Dilahirkan Dalam Fitrah Dan Jika Fitrah Itu Dibiarkan Begitu Saja Maka Niscaya Fitrah Itu Akan Tetap Tumbuh Kenapa Banyak Orang Yang Kemudian Melenceng Dari Fitrah Menurut Al-Qotobi Karena Dua Hal Pertama Adalah Buruknya Taklit Dan Rusaknya Lingkungan Taklit Itu Mengikuti Dengan Membabi Buta Mengikuti Sesuatu Yang Dijadikan Model Dan Model Itu Adalah Yang Dilihat Di Dalam Masyarakat Ketika Model Yang Dianggap Cocok Dengan Dirinya Itu Model Yang Rusak Maka Jadilah Yang Rusak Dan Juga Rusaknya Lingkungan Karena Itu Pendidikan Berbasis Fitrah Itu Sebenarnya Paling Tidak Tiga Fitrah Ketauhitan Fitrah Kebenaran Dan Kebaikan Dan Fitrah Berhadapan Apa Benar Bahwa Setiap Anak Lahir Sebenarnya Memiliki Fitrah Kebaikan Pernah Dilakukan Satu Riset Yang Dilakukan Edward Tronik Bahwa Anak Umur Tiga Bulan Sampai Enam Bulan Itu Ketika Diberikan Mainan Boneka Yang Satu Boneka Berperan Sebagai Boneka Yang Baik Dan Yang Kedua Boneka Yang Berperan Sebagai Boneka Yang Jahat Ternyata Anak Atau Bayi Bayi Itu Di Dalam Riset Ketika Diberikan Boneka Yang Berperan Jahat Dia Menghindar Dan Bahkan Dia Ingin Menolak Tetapi Ketika Diberikan Boneka Yang Berperan Baik Maka Dia Tersenyum Bahkan Dia Ingin Meraih Dari Boneka Itu Kesimpulan Bahwa Ternyata Fitrah Suci Fitrah Kebaikan Dan Kebenaran Itu Sebenarnya Sudah Dibawa Sejak Dia Ada Di Dalam Kandungan Bahkan Dia Sejak Lahir Ibu Dan Bapak Sekalian Dalam Teori Psikologi Kita Mengenal Teori Kognisi Sosial Dari Bandura Ada Tiga Pengetahuan Lingkungan Dan Perilaku Jadi Pengetahuan Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Perilaku Lingkungan Juga Sangat Berpengaruh Kepada Perilaku Dan Perilaku Itu Dibangun Atas Observasional Dari Setiap Anak Dan Setiap Manusia Itu Jadi Contoh Atau Model Yang Ada Di Sekitarnya Akan Membentuk Perilaku Seseorang Tetapi Ketika Kognisi Itu Kehabisan Referensi Contoh Kebaikan Di Dalam Masyarakat Jadi Kalau Media Sosial Yang Dibaca Anak Anak Kita Itu Adalah Contoh Dari Perilaku Buruk Dan Itu Paling Banyak Dilihat Oleh Remaja Remaja Kita Pemuda Pemuda Kita Maka Anak Anak Kita Kehabisan Referensi Contoh Kebaikan Maka Ia akan Berperilaku Seperti Contoh Atau Model Yang Buruk Sekalipun Itu Dampaknya Bapak Dan Ibu Sekalian Maka Kemudian Kihajar Dewantoro Itu mendorong Agar sekolah Menjadi sebuah Taman Yang tidak Membosankan Maka disebut Taman siswa Karena Kalau Sekolah Atau Pendidikan Kesannya Sekarang Orang-orang Kan Kalau Mau Masuk Sekolah Itu Waduh Sudah Masuk Lagi Tapi Kalau Mau Libur Kita Akan Libur Jadi Sekolah Dibayangkan Sebagai Satu Tempat Yang Sangat Memberatkan Maka Kemudian Diubah Konsepnya Oleh Kihajar Dewantoro Yang Kemudian Menjadi Konsep Taman Bagaimana Menjadikan Lingkungan Sekolah Itu Menjadi Sebuah Taman Yang Menyenangkan Sehingga Orang Belajar Di Situ Dan Menjadi Senang Dan Terbiasa Ada Di Sekolah Nah Filosofi Pendidikan Itu Kemudian Asah Asih Dan Asuh Dan Pendidikan Karakter Itu Menurut Kihajar Dewantoro Sebenarnya Diwujudkan Dalam Istilah Ngerti Ngeroso Dan Ngelakoni Ini Sebenarnya Harusnya Menjadi Apa Ya Simbol-simbol Yang ada Di Sekolah Saya Sempat Ke Taman Siswa Yogyakarta Itu Ada Ngerti Ngeroso Dan Ngelakoni Itu Dipasang Ditempel Di Beberapa Tempat Intinya Apa Disitu Intinya Adalah Ngerti Adalah Sebuah Pengetahuan Dia harus Faham Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Dan Sebelum Ngelakoni Sesuatu Dia harus Berpikir Tentang Ngeroso Dulu Apakah Yang Dilakukan Itu Sesuatu Yang Baik Atau Yang Kelemahan Kita Kenapa Pendidikan Karakter Itu Menjadi Kurang Berhasil Itu Adalah Karena Lemahnya Ngeroso Dari Setiap Individu Itu Semakin Dia Tidak Memiliki Roso Yang Cukup Maka Ngelakoninya Perilakunya Itu Kemudian Dia Tidak Mempertimbangkan Aspek Aspek Yang Lebih Luas Lagi Dalam Konsep Islam Itu Ada Istilah Iman Islam Dan Ehsan Jadi Orang Iman Saja Tidak Cukup Mereka Kemudian Harus Islam Menjalankan Rukun Islam Rukun Islam Saja Juga Tidak Cukup Dia Harus Ehsan Berbuat Baik Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Itulah Maka Sebenarnya Kita Mengkhawatirkan Generasi Generasi Yang Akan Datang Itu Gagal Dalam Mendidik Keturunan Keturunan Mereka Karena Berada Dalam Lingkungan Global Yang Sangat Luar Biasa Perlu Pendidikan Pranikah Untuk Anak Kita Supaya Mereka Siap Untuk Menikah Perlu Pendidikan Bagi Pasangan Baru Bagaimana Menjadi Seorang Pasangan Baru Yang Nanti Siap Untuk Melahirkan Keturunan Yang Baik Mampu Untuk Mendidik Dengan Tepat Dan Tidak Larut Dalam Situasi Global Yang Pengaruh Sangat Dasar Saya Kira Ini Penting Badan Ibu Sekalian Bagian Berikutnya Saya Juga Melihat Tentang Inklusif Dan Eksklusif Masyarakat Kita Adalah Masyarakat Plural Masing-masing Sering Membesarkan Ego Kelompok Ego Sektoral Ego Golongan Masyarakat Kita Cenderung Sudah Memamerkan Perilaku Perilaku Yang Eksklusif Kita Akhir-akhir Ini Dihibohkan Dengan Mohon Maaf Istri-istri Pejabat Yang Pamer Barang-barang Mewah Yang Dimasukkan Dalam Media Sosial Karena Ingin Menunjukkan Eksklusifitasnya Apakah Itu Bagus Dia Bangga Dengan Itu Tapi Sebenarnya Dampaknya Luar Biasa Jadi Inklusif Dan Eksklusif Ini Penting Menjadi Perhatian Kita Dampaknya Nanti Apa Bisa Berdampak Pada Kebijakan Pembangunan Yang Eksklusif Kalau Pembangunannya Eksklusif Berbahaya Karena Itu Maka Jangan Mengabaikan Paradigma Inklusif Dalam Kebijakan Pembangunan Di Semua Sektor Dalam Bidang Pendidikan Kita Mengenal Pendidikan Inklusif Kita Mengenal Budaya Inklusif Dalam Bidang Ekonomi Ada Ekonomi Inklusif Demokrasi Inklusif Hukum Inklusif Politik Inklusif Infrastruktur Yang Inklusif Kesehatan Yang Inklusif Dan Keadilan Yang Inklusif Dan Seterusnya Jadi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Pembangunan Inklusif Adalah Prinsip Dasar Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Bapak dan Ibu Sekalian Kita Tadi Sudah Disodori Indonesia Mas 2045 Seperti Apa Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Pakmur Misinya Ada Tujuh Yang Saya Catat Kemudian Dari Misi Ini Ada Strategi Pembangunan Khususus Di bidang Pendidikan Menuju Indonesia Mas 2045 Sebagian Tadi Sudah Sampaikan Oleh Profesor Nunuk Yang Salah Satu Dari Strateginya Adalah Pendidikan Fokasi Entrepreneurship Dan Karakter Jadi Memang Untuk Menuju Indonesia Mas 2045 Pendidikan Karakter Menjadi Salah Satu Dari Strategi Penting Yang Akan Kita Gunakan Tentu Kemudian Pertanyaan Nilai Karakter Apa Yang Dikembangkan Di Indonesia Saya Mencoba Merujuk Ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kemudian Terusannya Ada Impres Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Gerakan Revolusi Mental Kemudian Perpres Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Atau PPK Dan Yang Terakhir Tadi Disampaikan oleh Prof. Nunuk Cukup Detil Dan Jelas Kurikulum Merdeka Tentang Profil Pelajar Pancasila Mungkin Adalah Ujungnya Yang Akan Dipakai Oleh Kementerian Pendidikan Dalam Kontek Pembentukan Karakter Adalah Tentang Kurikulum Merdeka Profil Pelajar Pancasila Itu Sebagai Apa Yang Kita Ikuti Tapi Mari Kita Lihat Dulu Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Itu Mengatakan Bahwa Bertujuan Berkembangnya Potensi Peserta Didik Agar Menjadi Manusia Yang Ada Sembilan Karakter Yang Mereka Ingin Kembangkan Iman Takwa Akhlak Mulia Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Demokratis Dan Bertanggung Jawab Itu Masih Berlaku Sampai Sekarang Dan Belum Dirubah Kalau Kita Kemudian Mengutip Nilai Karakter Dalam Impress 16 Tahun 2016 Tentang Gerakan Revolusi Mental Itu Diperas Menjadi Tiga Yaitu Integritas Gotong Royong Dan Etos Kerja Masing-masing Punya Indikator Sendiri Sendiri Integritas Misalnya Jujur Dapat Dipercaya Berkarakter Bertanggung Jawaban Seterusnya Kemudian Kalau Kita Melihat Kepada Nilai Utama Karakter Versi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Itu Ada 47 Indikator Dari Lima Karakter Atau Nilai Karakter Yang Dikembangkan Pertama Adalah Nilai Karakter Religius Kemudian Yang Kedua Adalah Nasionalis Yang Ketiga Mandiri Yang Keempat Gotong Royong Dan Yang Kelima Adalah Integritas Ini Masing-masing Ada 47 Indikator Yang Tidak Akan Saya Bacakan Satu Persatu Karena Ini Sudah Ada Dalam Peraturan Presiden Nah Yang Terakhir Tadi Adalah Nilai Karakter Profil Pelajar Pancasila Itu Ada Enam Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Masa Dan Berakhlak Kul Karimah Dengan Indikator Indikator Yang Tadi Sudah Diterangkan Oleh Prof Nunu Kebinikaan Global Gotong-Royong Kreatif Bernalar Kritis Dan Mandiri Nah Saya Ingin Tambahkan Satu Riset Yang Dilakukan Oleh Thomas Stanley Tentang Karakter Sukses Yang Merupakan Faktor Inti Dari Orang-orang Kemudian Berhasil Sukses Sebenarnya Apa sih Yang Menyebabkan Orang Itu Sukses Dari Seratus Itu Kita Mengetahui Bahwa Bukan IQ Yang Menentukan Bukan Sekolah Favorit Dan Bahkan Juga Bukan Dengan Nilai Yang Terbaik Tetapi Sepuluh Karakter Saya Ambil Lima Saja Ternyata Yang Menentukan Paling Dominan Adalah Pertama Kejujuran Yang Kedua Adalah Disiplin Yang Ketiga Interpersonal Skill Yang Keempat Dukungan Dari Pasangan Dan Yang Kelima Bekerja Keras Atau Etos Kerja Sebagian Adalah Dari Indikator Indikator Ini Sudah Ada Di Dalam Nilai Karakter Yang Ada Profil Pelajar Pancasila Nah Pertanyaan Besarnya Kemudian Bapak Dan Ibu Sekalian Adalah Apakah Karakter Manakah Yang Akan Digunakan Dalam Kontek Pendidikan Di Indonesia Bagaimana Mengukurnya Siapa Yang Mengukur Dan Kapan Itu Diukur Ini Adalah Pertanyaan Menurut Saya Harus Dijawab Oleh Kita Bersama Mudah-mudahan Pemerintah Diukur Dengan Satu Rata-rata Lama Sekolah Meningkat Menjadi 12 Tahun Pada Tahun 2045 Dua Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Mencapai 60% Dan Tiga Angkatan Kerja Lulusan Pendidikan SMA Sederajat Dan Perguruan Tinggi Mencapai 90% Pada Tahun 2045 Pertanyaan Saya Adalah Belum Dipikirkan Bagaimana Pendidikan Karakter Dijadikan Parameter Kualitas Pendidikan Terutama SDM Unggul Mestinya Salah Satunya Adalah Apakah Pendidikan Karakter Itu Berhasil Atau Tidak Seperti Apa Kalau Berhasil Dan Seperti Apa Kalau Tidak Berhasil Siapa Yang Mengukur Dan Bagaimana Mengukurnya Karena Itulah Mungkin Perlu Dikembangkan Indeks Keberhasilan Pendidikan Karakter Di Tingkat Satuan Pendidikan Jadi Assessment Sekolah Yang Selama Ini Digunakan Maka Perlu Ditambahkan Menurut Saya Satu Indikator Penting Yaitu Indeks Keberhasilan Pendidikan Karakter Bukan Sekedar Angka-angka Hasil Penilaian Atau Assessment Berdasarkan Prestasi Belajar Pada Anak-anak Kita Di Bidang Kebudayaan Visi Indonesia Mas 2045 Juga Dikatakan Bahwa Peran Kebudayaan Dalam Bangunan Ditingkatkan Melalui Apa Melalui Kapitalisasi Nilai Luhur Budaya Bangsa Dan Pengembangan Etos Kerja Untuk Menjadi Indonesia Sebagai Salah Satu Pusat Kebudayaan Dan Peradaban Dunia Indah Sekali Rumusannya Jati Diri Bangsa Indonesia Dan Budaya Bangsa Diperkuat Untuk Memperkokoh Agar Akar Kebudaya Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi Catatan Saya Adalah Strategi Kebudaya Yang Digunakan Untuk Penguatan Karakter Bangsa Adalah Kapitalisasi Nilai Budaya Yang Kedua Kebangsaan Bapak dan Ibu Sekalian Kalau Begitu Menjadi Pertanyaan Saya Apakah Kita Punya Indek Pendidikan Karakter Sebagai Indikator Mutu Pendidikan Kalau Kita Tidak Punya Indek Pendidikan Karakter Sebagai Indikator Mutu Pendidikan Maka Pendidikan Karakter Akan Menjadi Wacana Bukan Menjadi Sesuatu Yang Diukur Tadi Sudah Jelaskan Prof Nunuk Profil Pelajar Pancasila Detil Sekali Sampai Diwujudkan Kedalam Kurikulum Kedalam Pebelajaran Berbasis Projek Dan Sebagainya Saya Kira Menarik Sekali Dan PR Kita Adalah Bagaimana Kemudian Secara Nasional Sekolah Sekolah Itu Diukur Kualitas Pendidikan Karakter Yang Dikembangkan Sehingga Kita Bisa Tahu Dimana Letak Kekuatan Dan Kelemahan Masing-masing Satuan Pendidikan Jadi Dimulai Dari Mana Dimulai Dari Indeks Pendidikan Karakter Sebagai Indikator Mutu Pendidikan Kalau Itu Sudah Maka Implementasinya Adalah Mulai Dari Diri Sendiri Kemudian Mulai Dari Keluarga Dan Mulai Dari Lingkungan Lingkungan Sekolah Lingkungan Masyarakat Dan Tentu Peran Pemerintah Dan Yang Terpenting Lagi Adalah Perbanyaklah Media Media Yang Bisa Menyajikan Contoh Contoh Dari Karakter Baik Yang Ada Di Tengah Masyarakat Kita Agar Anak Tidak Mencontoh Karakter Dan Perilaku Perilaku Buruk Yang Senantiasa Menjejali Informasi Di Tangan Kita Saya Kira Itu Yang Mungkin Dapat Saya Sampaikan Sebagai Rekomendasi Saya Ada Tiga Poin Pertama Adalah Perlu Referensi Baku Atau Regulasi Nilai Karakter Mana Yang Digunakan Untuk Pembentukan Karakter Sebagai Indikator Mutu Pendidikan Jadi Kalau Tadi Dari Murai Sistem Pendidikan Nasional Sampai Impress Sampai Kemudian Peraturan Presiden Sampai Kemudian Kurikulum Merdeka Rasanya Masih Sangat Terbuka Dan Belum Mengerucut Kepada Satu Referensi Yang Baku Yang Ada Regulasi Yang Kuat Yang Bisa Dipakai Pegangan Oleh Seluruh Satuan Pendidikan Yang Kedua Nasional Sebagai Tolok Ukur Capa Pendidikan Karakter Di Tingkat Satuan Pendidikan Dan Yang Terakhir Sesmen Nasional Pemetaan Mutu Pendidikan Menurut Saya Perlu Memasukkan Indikator Karakter Sebagai Salah Satu Komponen Mutu Pendidikan Saya Kira Demikian Bapak Dan Ibu Sedikit Gagasan Yang Dapat Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Nawir Luar biasa Paparannya Kita beri Aplaus Dulu Untuk Prof. Nawir Terdemikan Paparan Yang Luar biasa Dari Prof. Nawir Monggo Yang Mau Bertanya Silahkan Menulis Di Kolom Cat Dulu Karena Kita Akan Langsung Ke Pembicara Berikutnya Yang Tidak Kalah Menarik Lagi Yaitu Pembicara Yang Ketiga Adalah Prof. Dr. Rernat Sajidhan MSI Namun Sebelumnya Izinkan Saya Untuk Membacakan CV Beliau Kepada Prof. Sajidhan Sudah Bergabung Siang Prof. Yang Pertama Nama Prof. Dr. Rernat Sajidhan MSI Lahir 15 April 1966 Alamat Beteng Sari RT 03 RW 12 Pucangan Kartosuro Riwayat Pendidikan Tahun 89 Lulus S1 Pendidikan Biologi UNS Tahun 97 Lulus S2 Biologi UGM Yogyakarta Tahun 22 2022 Lulus S3 Di Hamburg Universität Berlin Jerman Beliau Beliau Juga Menurunkan Seorang Peneliti Yang Sangat Produktif Dengan H Indeks Kopus 10 H Indeks Google Sekolarnya 22 Dan Jumlah Artikel Skopus 109 Luar biasa Dan Kemudian Riwayat Pengalaman Tahun 2005 Beliau Menjadi Dosen Terpilih Sebagai Dosen Berprestasi Juara 1 Dari UNS Tahun 2015 Sampai 17 Sebagai Anggota Tim Pengembang Sertifikasi Guru Dirjen GTK Tahun 2015 Sampai 2018 Sebagai Anggota Tim Ahli Sumber Genetik Jawa Tengah Tahun 2011 Sampai 2015 Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNS Tahun 2015 Sampai 2021 Sebagai Kepala Program Studi S3 Pendidikan IPA UNS Dan Tahun 2019 Sebagai Wakil Rektor Empat Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis Dan Informasi UNS Demikian CV singkat Dari Prof. Sajidan Selanjutnya Waktu Saya Serahkan Beliau Akan Menyampaikan Topik Mewujudkan SDM Unggul Dan Utuh Melalui Pendidikan Karakter Monggo Prof. Ajit Waktu Saya Serahkan Kepenjeningan Terima kasih Prof. Setyati Penuhun Assalamualaikum Warahmat Waktu Selamat 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 Sehat Selamat Siang Selamat Sejahtera Terangkat Ke Jakarta Dan Juga Yang Duduk Jepan Prof. Nawir Prof. Setyati Dan Prof. Suti Dan Juga Para Kru Besar Yang Bergabung Dalam Timbar Gagasan Tuan Prof. WNS Sety 2002 Tahun 2023 Yang Saya Horomasi Saya Bergabung Secara Daring Sebelumnya Mohon maaf Dan Pada Kesempatan Ini Saya Mengaturkan Terima Kasih Kehormatan Yang Diberikan Oleh Juan Profesor Pada Saya Untuk Ikut Memberikan Materi Terkait Dengan Pendidikan Karakter Memujudkan Generasi Emas Tahun 2045 Dan Saya Mencoba Untuk Mengambil Topik Ya Tidak Semuanya Sama Jadi Saya Memujudkan Generasi Unggul Dan Utuh Melalui Pendidikan Karakter Tadi Saya Kira Materi Yang Telah Disampaikan Dari Prof. Nunu Malaupun Prof. Munawir Yusuf Luar Biasa Itu Adalah Bagaimana Visi Misi Pemerintahan Malaysia Dalam Rangka Mencapai Generasi Yang Unggul Dan Utuh Yang Senantiasa Ditanangkan Bapak Presiden Jadi Tidak Hanya Unggul Tetapi Juga Utuh Unggul Dari Sisi Kompetensi Dan Utuh Dari Sisi Karakter Bapak Ibu Para Profesor Dan Juga Para Peserta Mimbar Pegasan Tuan Profesor Yang Serumati Apakah Ini Sudah Kelihatan Pak Busi Sampon Prof Jadi Saya kira Tadi sudah Disampaikan Dengan Bonus Demografi Kalau kita Lihat Dari Bonus Demografi Yang kita Miliki Bahwa Indonesia Memiliki Mendapatkan Anugrah Yang Luar Biasa Dengan Melimpahnya SDM Dengan Usia Muda Muda Yang Selama Rentang 2020 2035 Ini Mencapai Puncaknya Di Tahun 2030 Saya kira Ini adalah Satu Momentum Bagaimana Kita Mengelola Mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia Ini Secara Unggul Dan Utuh Sesuai Dengan Apa Yang Dari Sampaikan Lepuk Dan Prof Nawir Terkait Dengan Undang Sistik Nas Kita Sepertinya Saat Ini Akan Terjadi Pembahasan RUU Sistik Nas Namun Yang Sampai Saat Ini Masih Berlaku Yalah Undang-Undang Sistik Nas Pasal 3 Nisah Nisah Karakter Yang Dikembangkan Bahwa Pendidikan Nasional Fungsi Mengembangkan Kemampuan Dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermatabat Dalam Rangka Mencerdasarkan Kehidupan Bangsa Pendidikan Bertujuan Untuk Mengembangkan Potensi Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maksa Kehidupan Kemudian Sehat Berilmu Cakap Kreatif Mandiri Dan Sampai Pada Petang Jawab Sembilan Nilai Karakter Dan Di sini Di dalam Undang-Undang Sistik Nas Bahwa Beriman Dan Bertakwa Pada Tuhan Yang Maksa Diletakkan Yang Pertama Jadi Memang Dasarnya Adalah Bagaimana Agar Kita Hidup Di Dunia Di Indonesia Tercinta Ini Yang Senantiasa Ber Dasarkan Pancasila Dan Pertama Adalah Ketuhan Yang Maksa Dan Ketuhan Dengan Ketuhan Yang Maksa Ini Akan Memberikan Landasan Untuk Belaksana Dari Silah-silah Yang Lainnya Jadi Tadi Kalau Prop Nunuk Dan Prop Nawir Sudah Membahas Bagaimana Di Nilai 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 Karakter Yang Tertuang Dalam PP 56 Ini Dimana Di Dalam Pasal 6 Terkait Dengan Tujuan Dan Saya Fokuskan Ke Huruf B Menghasilkan Lulusan Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maksa Berbudi Luhur Cerdas Rampil Mandiri Dan Sehat Dasmani Rohani Dan Sosial Jadi Adalah Tujuan UNS Saat Ini Sejak Ditetapkan PP 56 Tahun 2020 Tentang Cedeng BUNS Adalah Salah Satunya Adalah Menghasilkan Lulusan Yang Atau Generasi Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maksa Jadi Karakternya Bagus Luhur Dan Juga Kompetensinya Skillnya Bagus Terus Rampil Mandiri Dan Sehat Dasmani Rohani Dan Sosial Juga Di Dalam Pasal 7 PP 56 Ini Nilai Dasar Penelenggaraan Kegiatan Tridharma Kebuhan Tinggi Ada 7 Yang Pertama Keimanan Dan Ketakwaan Tuhan Yang Maksa Kemudian Yang B Kejujuran Kebenaran Dan Keunggulan Ilmiah Untuk Perkembangan Budaya Dan Peradaban Kepeloporan Kejuangan Kedulusan Dan Keikhlasan Pada Proses Penterdasan Dan Pengembangan Kehidupan Bangsa Yang Berbudaya Duhur Yang Ketiga Keadilan Demokrasi Kebebasan Akademik Dan Keterbukaan Yang Keempat Pengembangan D Pengembangan Yang Berkelanjutan Jadi Ini Sesuai Dengan Sustainable Development Jadi Kita Masuk Perkuan Tinggi Yang Masuk Di Time Higher Education PHE Yang Berbasis Sustainable Development Kemudian Kemitraan Dan Kesuderajatan Non Komersial Dan Non Liberal Dan Yang Terakhir Memanfaat Bagi Masyarakat Bangsa Negara Dan Kemansia Jadi Saya kira Nilai Dasar Pilanggaraan Tridharma Granting Di UNS Sudah Lengkap Nilai Dari Karakternya Yang Ingin Dituju Dalam Pengembangan Tridharma Granting UNS Baik Bidang Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Ini Sudah Tertuang Di Pasal Tujuh Sehingga Diharapkan Nanti Kedepan Dari Pasal Tujuh Inilah Dituangkan Di Dalam Curriculum Di Dalam Curriculum Terkait Dengan Pembelajaran UNS Kemudian Penelitian Kita Dan Pengabdian Masyarakat Dan Juga Budaya Kerja Aktif Ini Tertuang Di Pasal 8 PP56 Tahun 2020 Tentang DTMJ UNS Jadi Budaya Kerja UNS Disini Orientasi Perpestasi Active Achievement Orientation Customer Certification Teamwork Kemudian Integrity Visionary And Interpreneurship Ini Di Dalam PP Memang Aktif Tidak Muncul Tetapi Nilai Nilainya Semuanya Ada Jadi Misalnya Yang Disini Saya Fokuskan Di Huruf D Karakter Integrity Integritas Adalah Satunya Kata Dengan Perbuatan Jadi Kejujuran Yang Kita Jinjung Tinggi Mampuan Mendeskripsikan Maksud Isi Dan Perasaan Serta Menerjemahkan Seutuhnya Kedalam Perbuatan Yang Dilarandasi Dengan Ketulusan Kesetiaan Rasa Tanggungjawab Dan Komitmen Yang Kini Terhadap Pemajuan UNS Jadi Ini Saya kira Kita Semuanya Sudah Familiar Dan Menjalankan Active Ini Sebagai Kudaya Terjah Kita Bersama Bapak Ibu Yang Sampai Hormati Ladi Sudah Sampaikan oleh Prof. Sunuk Dan Prof. Nawir Baikannya Dengan Teori Pendidikan Dari Kihajar Dewan Tauro Pendidikan Adalah Daya Upaya Untuk Lebih Komprehensif Karena Kita Tak Boleh Dipisah Pisahkan Agar Kita Memajukan Kesemparan Hidup Anak-anak Kita Memajukan Pertumbuhnya Budi Bekerti Kekuatan Batin Karakter Pikiran Intelektual Kompetensi Kognitifnya Dan Juga Tubuh Anak Jasmani Dan Itu Sejak Paut Sambutanya Pak Ketua Pak Prof. 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 Bahwa Karakter Ini Didek Dibiasakan Habituasi Dilatihkan Itu Sejak Paut SG SMP SMA Perkuan Tinggi Baik Pendidikan Akademik Maupun Pendidikan Karakter Ini Seperti Keping Mata Uang Yang Tidak Terpisahkan Penantiasa Di Exploring Strengthening Dan Empowering Diperdayakan Ini Karena Backgroundnya Geologi Jadi Kita Ibaratnya Karakter Building Kita Itu Kita Menuruti Filosofi Ulat Dan Kupu Kupu Sering Prof. Penawir Menurutkan Contoh Ini Biasanya Prof. Penawir Kalau Menurutkan Contoh Ini Dalam Pengajian Jadi Saya Ambil Ini Jadi Secara Genomik Tidak Berubah Antara Ulat Dengan Kupu Kepompong Kupu Secara Genom Genom Itu DNA DNA Karakter DNA Itu Tidak Berubah Tetapi Setelah Mengalami Proses Metamorfosis Proses Pendidikan Ini Akan Mengalami Perubahan Yang Sangat Signifikan Baik Itu Karakteristik Fisiologi Morfologi Atau Bentuk Dan Sebagainya Ini Adalah Satu Filosofi Dimana Bahwa Pendidikan Karakter Perlu Proses Yang Yang Baku Dimana Dari Fisiologi Ulat Karakter Ulat Kemudian Berubah Menjadi Kupu Kupu Yang Menarik Sifat Sifatnya Karakteristiknya Ini Menjadi Pembelajaran Kita Bersama Kemudian Sejak Tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional Waktu itu Mempunyai Grand Design Pendidikan Karakter Bahwa Pendidikan Nilai Nilai Luhur Karakter Indonesia Ini Diturunkan Dari Agama Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Kemudian Juga Perspektif Yang ada Di Daerah Masing-masing Tadi Dada Disampaikan Serta oleh Pembicara Sebelumnya Nilai-nilai Budi Luhur Yang ada Nilai-nilai Luhur Yang ada Di Jawa Misalnya Atau Di Daerah Lain Sehingga Isu UNS Adalah Nilai Budaya Nasional Dan Juga Teori-teori Pendidikan Teori Psikologi Dan Teori-teori Tentang Sosial Budaya Dan Teori Tentang Nilai Ini Akan Menjadi Satu Bahan Intervensi Bagaimana Pendidikan Karakter Bisa Diterapkan Di Batuan Pendidikan Sejak Paut Sampai Perkuan Tinggi Dan Juga Di Keluarga Masyarakat Sehingga Akan Dilahirkan Generasi Yang Unggul Dan Utuh Dalam hal Ini Berkarakter Kuat Dan Berdata Sehingga Apa yang Saya Leprok Menurut Nanti Perlu Perlu Perangkat Pendukung Kebijakan Pemerintah Pelajar Pancasila Kurikulum Yang Diterjemahkan Pada Batuan Apa Namanya Pembelajaran Tiap Semester RPE Kemudian Bagaimana Pembelajaran Menggunakan Model-model Inovatif Dimana Nilai Karakter Bisa Dituangkan Bisa Dilatihkan Di Dalam Pembelajaran Yang Hasilnya Nandakan Menjadi Lulusan Yang Unggul Dan Utah Strategi Pendidikan Karakter Pada Saat Pendidikan Dapat Dilakukan Melalui Keteladanan Jadi Seorang Guru Seorang Dosen Menjadi Teladan Bagi Para Mahasiswa Pembelajaran Juga Penanaman Kedisiplinan Jadi Kita Harus Saat Pada Aturan Yang Ada Regulasi Yang Ada Kemudian Pembiasaan Habituasi Kemudian Menciptakan Suasana Yang Kondusif Dan Juga Integrasi Dan Internalisasi Internalisasi Jadi Ini adalah Strategi Di dalam Pembedingan Karakter Disatuan Pendidikan Jadi Kalau Ini Nanti Diterjemahkan Di dalam Rekomendasi Dari Materi Yang Sampai Berat Nanti Akan Bisa Ketika Ukur Beberapa Tantangan Kita Apalagi Di era 4.0 Saat Ini Bagaimana Kita Mengembangkan Digital Literacy Dan Keterampilan Bagi Para Beserta Dik Kita Di Setiap Sekolah Di Setiap Fakultas Dan Juga Improving Quality Dan Juga Kapasitas Untuk Support Online Pembelajaran Online Kita Saat Ini Kita Sudah Menerapkan Blended Learning Atau Hybrid Kemudian Juga Kreativitas Bagaimana Kita Bisa Menaksikan Mahasiswa Masyata Kita Dengan Pembelajaran Pembelajaran Fetch Metode Dan Project Fetch Learning Serta Tantangan Bagaimana Karakter Pucing Di Era Pembelajaran Yang Hybrid Atau Yang Online Saat Ini Ada Satu Teori Dari Ian Goldin Di Tahun 2016 Bahwa Capasiti Cognitive Capasiti Dengan Sosial Complex Itu Tidak Bisa Sejalannya Ini Tantangan Bagi Kita Ada Blind Zone Misteri Bagaimana Proses Pendidikan Proses Pembelajaran Ini Bisa Lebih Menyelaskan Apa Namanya Beserta Taktik Kita Dimana Diharapkan Mempunyai Kognitif Capasiti Yang Bagus Sekaligus Mempunyai Sosial Complexity Yang Baik Ini Adalah Tangan Bagaimana Bisa Memberikan Penguatan Penguatan Dalam Pembelajaran Dalam Pendidikan Masjid Sosial Kita Ini Sehingga Sosial Complexity Dan Cognitive Capasiti Bisa Berjalan Jadi Cognitif Bagus Tetapi Sosial Complexity Bagus Ini Adalah Tantangan Bagi Masjid Kita Di S3 Misalnya Pengembangan Model-model Pembelajaran Yang Bisa Menyandingkan Apa Namanya Indikator Kognitif Capasiti Dan Sosial Compositi Yang Sama-sama Baik Nah Ini Berikutnya Adalah Bagasan Menunjukkan Genarasi Yang Unggul Dan Uduh Terutama Di WNS Ini Saya Kira Pemantik Bagi Para Guru Besar Dalam Menghadapi Tantangan Nasional Dan Internasional Karena WNS Sebagai World Class Universiti WNS Dituntut Mampu Bentuk Profil Lulusan Yang Adaptif Terhadap Perubahan Situasi Dan Jadi Ada Dua Gagasan Atau Untuk Menusutkan Genarasi Yang Yang Pertama UNS Dapat Membentuk Smart Professional Trainer Jadi Bukan Tekno Printer Bukan Sosio Tekno Printer Tapi Kita Menggulirkan Satu Ide Smart Professional Trainer Surkulum Di lingkungan UNS Perlu Memuat Skillset Yang Diperlukan Dalam Society 5.0 Yang Terdiri Dari Transformasi Digital Karena Memang Sudah Di Era Digital Internal Nilai Kemanusiaan Kolaborasi Manusia Dan Nesrin Pembangunan Berkelanjutan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Maka Maka Science Data Skillset Ini Juga Didentifikasi Sebagai 21st Centric Skills Yang Kedua Sebagai Perkuan Tinggi Yang Berokupasi Dunia Dan Berkomitmen Sebagai Pelopor Dan Penteng Pancasila UNS Meliki Kemajiban Untuk Mencetak Lusan Yang Unggul Dan Utuh Malalui Program Misalnya Sekolah Kepemimpinan Pancasila Masyuswa Akan Mengikuti Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Pancasila Untuk Menghadapi Pengaruh Ideologi Transnasional Sekolah Kepemimpinan Pancasila Menjadi Fondasi Pematangan Ideologi Masyuswa Yang Sinergis Dengan Pelaksanaan MBKM Internalisasi Budaya Kerja Aktif Dan Diperkaya Dengan 20 Centric Skill Untuk Memujudkan Smart Profesional Kalau Ini Saya Gambarkan Kami Gambarkan Bahwa UNS Sudah Punya Aktif Daya Kerja Aktif Kemudian Juga Ada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ada 8 Atau 9 Kegiatan MBKS Juga Ada Tantangan Pembelajaran Abad 21 Atau Keterampilan Abad 21 Dan Juga Ada Kegiatan Program Sekolah Kepunan Pancasila Kemudian Kita Akan Mencapai Tulusan Yang Smart Profesional Trainer Generasi Baru Sumber Daya Yang Fokus Pada Pencetahan Solusi Inovatif Untuk Masalah Yang Kompet Secara Unggul Dan Utuh Tinggal Di Dalam Perjalanannya Kita Perlu Energizing Energizing Yang Kita Harapkan Bisa Lebih Bahtera UNS Menurut Class City Yang Ditopang Oleh Berbagai Komponen Yang Ada Active MBKM Danti Percentral Skill Kemudian Sekolah Kemudian Pancasila Ini Akan Menjadi Lebih Cepat Kebetulan Saya Profesor Dari Masjid S3 Ilm Pendidikan Publikasi Tahun 2019 Tentang Development Framework Of The Indonesian Partnership 20% Skill Standard For Perspective Scientific Dengan Medved Delphi Jadi Partnership 20% Skill Yang Ada Di Dunia Itu Biasanya Berbicara Masalah 4C Communication Collaboration Critical And Creative Thinking Juga IC Skill Jadi Special Digital Technology Cable B Apple Model Method Learning Strategies Dan 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 Di Dalam Konseptual Ini Kami Menambahkan Dua Nilai Yaitu Karakter Building Dan Nilai Jadi Misalnya Di Dalam Karakter Building Ini Bagaimana Seorang Pendidikan Didik Atau Seorang Beserta Didik Mempunyai Kabilitas Untuk Mendemonstrasikan Atau Menguasai Scientific Attitude Dan Juga Beradaptasi Dengan Sosial Yang Ada Dan Juga Mempunyai Leadership Dan Juga Attitude Karakter Dan Juga Moral Nilenil Moral Bagi Scientific Attitude Bagaimana Bisa Ditanamkan Di Dalam Beserta Titik Kita Dan Juga Tadi Karakter Tentang Ketuhanan Yang Maksa Dan Bagaimana Kita Menanamkan Di Dalam Pembelajaran Dan Dalam Pendidikan Kita Ini Satu Jurnal Yang Telah Kami Publikasikan Di Tahun 2019 Dan Bagaimana Ini Kalau Diterapkan Betul Baik Ada Nature And Nurger Jadi Nature Itu Adalah Genome Tadi IQ Dan Nurger Adalah Lingkungannya Lingkungan Pembelajaran Kita Dimana Menyatukan Antara Aspek Kognit Haliti Dan Jika Karakter Sehingga Betul-betul Nanti Akan Kedepan Dihadalkan Lusan Yang Unggul Dan Utuh Mungkin Demikian Prodeksi Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sempat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Prof. Ajit Paparan Yang Luar Biasa Kita Upload Dulu Untuk Prof. Ajit Ya Oke Para Peserta Membar Gagasan Dewan Profesor Yang Saya Melihakan Demikian Paparan Yang Telah Disampaikan Oleh Dua Narasumber Terakhir Kita Yaitu Prof. Ajit Dan Prof. Menawir Yusuf Nah Sekarang Tiba Saatnya Untuk Sesi Diskusi Dipersilahkan Ini Ada Beberapa Cat Yang Sudah Ditulis Tadi Prof. Nawir Ada Dari Prof. Diah Kristina Dari Prof. Edi Tri Haryanto Dan Prof. Bayu Ada Tiga Yang Ditulis Di Cat Yang Mungkin Yang Pertama Dulu Kaitannya Dengan Pendidikan Karakter Dikaitkan Dengan Faktor Gen Anggap Prof. Ya Ini Terima kasih Atas Respon Yang Sangat Luar Biasa Ini Saya Catat Dari Prof. Nandariah Ya Ini Saya Kira Ini Pertanyaan Untuk Kita Semua Ya Bahwa Memang Kalau Kita Lihat Ada Kedua Pertanyaan Bagaimana Pengaruh Pendidikan Karakter Di Sekolah Yang Kedua Bagaimana Mengukur Pendidikan Karakter Yang Sifatnya Kualitatif Jadi Bu Nandariah Yang Pertama Saya Kira Pendidikan Karakter Itu Tugas Bersama Tidak Bisa Hanya Dibabankan Kepada Guru Karena Guru Sendiri Sebenarnya Beban Kurikulum Untuk Mata Pelajaran Masing-masing Sudah Sangat Berat Tapi Sebenarnya Kalau Dari Sisi Proses Pendidikan Yang Benar Guru Itu Mengajarkan Tiga Hal Tiga Dimensi Atau Tiga Aspek Ada Aspek Pengetahuan Yang Kedua Aspek Sikap Yang Ketiga Adalah Aspek Psikomotorik Atau Perlakunya Nah Ketiga Ketiga Hal Ini Itu Kan Sebenarnya Pendidikan Karakter Sudah Melekat Ada Disitu Yang Kemudian Di Dalam Rapot Itu Biasanya Ada Satu Laporan Tentang Apa Pendidikan Karakter Ini Yang Dulu Kalau Tidak Salah Itu Akhlak Budi Pekerti Ada Nilai A BC Dan Sebagainya Sudah Ada Tetapi Ini Menurut Saya Memang Subjektivitas Dari Guru Sehingga Kalau Masih Sering Terjadi Pertengkaran Antar Pelajar Kemudian Ada Bullying Dan Sebagainya Ini Sebenarnya Yang Bisa Menilai Adalah Guru Dan Ketika Itu Dibiarkan Terus Menerus Lama Lama Memang Ketika Dia Sudah Selesai Lulus Dari Sekolah Itu Bisa Bergembang Menjadi Semakin Liar Lagi Ketika Dia Berteman Dengan Kelompok Kelompok Yang Lain Jadi Memang Pendidikan Karakter Di Sekolah Tidak Bisa Menyelesaikan Seluruh Persoalan Yang Ada Nah Bagaimana Mengukurnya Itulah Yang Tadi Saya Limparkan Melalui Forum Ini Gagasan Saya Adalah Secara Nasional Asesmen Sekolah Yang Menggambarkan Mutu Pendidikan Tidak Cukup Hanya Diukur Berdasarkan Aspek-aspek Kognitif Atau Nilai Dari Siswa Tetapi Sebenarnya Indeks Tentang Pendidikan Karakter 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 Sekolah Itulah Yang Harusnya Kita Buat Bersama Kemudian Yang Kedua Dari Prof Dia Ini Faktor Gen Dalam Teori Psikologi Kita Memang Mengenal Ada Nature Dan Nerger Dan Ada Dalam Kontek Pendidikan Kemudian Kita Ada Teori Nativis Dan Ada Teori Empiris Bahwa Pembawa Setiap Anak Itu Ada Pembawaannya Dan Kemudian Faktor Lingkungan Itu Akan Berpengaruh Besar Maka Kiajar Dewan Toro Itu Dalam Kontek Pendidikan Sebenarnya Tugas Pendidik Itu Adalah Menuntun Dan Mengarahkan Jadi Gennya Seperti Apa Kalau Memang Itu Cenderung Berperilaku Buruk Itu Tugas Kita Adalah Menuntun Agar Mereka Tidak Terjerumus Kedalam Perilaku Perilaku Yang Buruk Kemudian Juga Ada Prof Editri Nah Itu Salah Satu Indikator Pendidikan Karakter Adalah Demokratisasi Tetapi Kenapa Justru Indeks Demokratisasi Indonesia Itu Sangat Rendah Kalau Saya Menggambarkan Ini Jauh Perjalanannya Artinya Begini Dari Orang Sekolah Berpendidikan Kemudian Dia Masuk Kedalam Masyarakat Kembali Kepada Masyarakat Nah Di Masyarakat Itu Dia Berhubungan Dengan Lingkungan Yang Beragam Sekali Kemudian Setelah Itu Dia Masuk Dalam Lingkungan Kerja Setelah Itu Masuk Lagi Dia Dalam Lingkungan Politik Misalnya Dan Politik Itu Adalah Kepentingan Nah Ketika Sudah Masuk Dunia Politik Bahwa Politik Adalah Sebuah Kepentingan Maka Kadang-kadang Disitulah Moralitas Dipertaruhkan Pendidikan Karakter Kemudian Sudah Jauh Sekali Jalannya Sudah Jauh Sekali Pengaruh Lingkungan Selama Dia Lepas Dari Sekolah Sudah Sangat Besar Sekali Itulah Sebabnya Maka Pendidikan Karakter Tidak Bisa Hanya Dibebankan Kepada Sekolah Tetapi Juga Keluarga Masyarakat Semua Harus Bergerak Upaya Itu Sebenarnya Sudah Ada Ya Sudah Dilakukan Misalnya Melalui Revolusi Mental Tapi Memang Ini Harus Dievaluasi Ukuran-ukurannya Itu Secara Nasional Harus Dibuat Agar Supaya Kita Bisa Mengetahui Tingkat Keberhasilan Dan Tingkat Ketidak Berhasilan Slogan-slogan Pendidikan Karakter Yang Kita Kembangkan Selama Ini Ya Kemudian Ada Mas Bayu Ya Kalau tidak Salah Ya Terima kasih Mas Bayu Memang Ini Setuju Dengan Dikembangkannya Indeks Tentang Pendidikan Karakter Supaya Dapat Digunakan Untuk Standar Secara Nasional Bagaimana Dikatakan Berhasil Dan Bagaimana Dikatakan Berhasil Tahun 2045 Wajah Kita Itu Seperti Apa Dalam Konteks Pendidikan Karakter Itu Harus Ada Ukuran Yang Jelas Kemudian Ada Lagi Yang Terakhir Itu Dari Bu Endang Ini Kepada Siapa Yang Untuk Menghasilkan Generasi Mas Tentunya Harus Dibentuk Dan Diarahkan Melalui Pendidikan Karakter Hal Ini Tidak Lepas Dari Para Pendidik Yang Menanamkan Dan Mengarahkan Karakter Yang Kuat Dan Berakhlak Mulia Untuk Menghasilkan Generasi Mas Keteladanan Dan Contoh Baik Dari Pendidik Sangat Diperlukan Jangan Hanya Teori Dan Materi Kuliah Ya Ini Saya Kira Betul Sekali Kita Waktu Tema Ini Diangkatkan Ada Pertanyaan Pendidikan Karakter Tidak Untuk Diseminarkan Tapi Untuk Dipraktekan Untuk Dilaksanakan Tetapi Untuk Melaksanakan Pendidikan Karakter Juga Diperlukan Diseminarkan Agar Sebaik Pengukurannya Bagaimana Keberhasilannya Bagaimana Siapa Yang Mengukur Siapa Yang Bertanggung Jawab Jadi Saya Kira Semuanya Dibutuhkan Tapi Betul Bu Endang Bahwa Model Atau Contoh Itulah Yang Sebenarnya Sangat Dibutuhkan Di dalam Masyarakat Kita Sayangnya Kita Itu Kalau Zaman Dulu Belum Banyak Media Sosial Seperti Sekarang Contoh Itu Nyata Dalam Wujud Perilaku Guru Kita Tetangga Kita RT Kita Masyarakat Sekitar Kita Tapi Sekarang Mencari Contoh Orang Yang Ngantri Dengan Baik Di Jalan Raya Di Toko Susahnya Bukan Main Di Sekolah Diajarkan Di Masyarakat Dibuang Jadi Ini Benturan Antara Pendidikan Di Lingkungan Sekolah Dengan Situasi Di Dalam Masyarakat Ini Tinggal Mana Yang Paling Kuat Maka Kembali Pada Garakter Ini Ketika Apapun Biasanya Tidak Jebol Tidak Banyak Ini Nah Itulah Contoh Teladan Yang Baik Itulah Yang Dibutuhkan Dalam Masyarakat Kita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Terima Kasih Ibu Suci Terima Kasih Prof Nawir Bapak Ibu Ini Tadi Sudah Dijawab Semuanya Oleh Prof Nawir Sekarang Saya Akan Ke Prof Sajidan Prof Tadi Ada Yang Menarik Dari Pertanyaan Prof Diyah Kristina Beliau Mengatakan Bahwa Pendidikan Karakter Sebaliknya Dimulai Dari Keluarga Dan Faktor Gen Itu Merupakan Faktor Penting Yang Tidak Bisa Disebelekan Nah Nanti Mohon Apa 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 Komentarnya Ditambah Lagi Satu Saya Prof Nah Kalau Seperti Itu Seberapa Seberapa Peran Dari Genetik Itu Sendiri Bisa Mewarnai Darat Pembangunan Karakter Seseorang Ini Sangat Menarik Karena Pendidikan Dimix Dengan Biologi Murni Saya Ingin Paparan Dari Penjelasan Dari Penjalanan Prof Maten Wun Terima kasih Pak Bersambungan Menanggapi Apa yang Sangat Menanggapi Memang Tadi Disimpul Prof Nawir Bahwa Satu Tenotip Atau Karakter Itu Tidak Muncul Tiba-tiba Tapi Adalah Perpaduan Antara Gen 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 Atau DNA Dari Orang Tua Warisan Orang Tua Dan Ditambah Dengan Aspek Lingkungan Dalam Menjadi Lingkungan Pendidikan Jadi Pendidikan Bisa Terjadi Di Keluarga Di Masyarakat Mungkin Di Sekolah Atau Di Kampus Itu Dari Konsep Nature And Nurture Jadi Nature Itu Genotip Atau Gen Yang Dari Orang Tua Dan Nurturnya Adalah Lingkungan Jadi Penotip Adalah Genotip Ditambah Lingkungan Itu Dalam Konsep Biologinya Dan Lingkungan Yang Baik Itu Akan Mempengaruhi Ekspresi Dari Gen Jadi Tadi Kami Contohkan Di Dalam Secara Gen Ulat Sama Kupu Kupu Itu Sama Tapi Kenapa Ada Perubahan Yang Signifikan Dari Bentuknya Fisiologinya Karakternya Itu Karena Perubahan Lingkungan Jadi Melalui Proses Kepompong Jadi Kalau Mungkin Ini Ada Pak Sahit Yang Disini Di Budaya Jawa Kalau Di Wayang Orang Wayang Itu kan Garot Kocok Dulu Itu kan Rajen Tetukok Tetukok Itu Dari Wajah Dari Ini Kemudian Masuk Tondro 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 Tim Kemudian Berubah Menjadi Garot Gata Yang Gagah Yang Kuat Yang Otot Kawat Balung Pesi Artinya Berkarakter Unggul Dan Utuh Nah Proses Proses Inilah Secara Biologi Molekuler Bahwa DNA Itu akan Terekspresi Akan Mengikuti Perubahan Lingkungan Jadi Konsepnya Yang saya baca Ada Metilasi DNA Jadi Ada Metilasi Sehingga Akan Mengarahkan Ekspresi Kinnya Akan Mengikuti Perubahan Lingkungan Itu Apakah Lingkungan Karena Diferensiasi Tadi Proses Dari Ulat Menjadi Kupu-kupu Atau Proses Pembentukan Karakter Maka Pembelajaran Berpikir Tingkat Tinggi Atau Higher Auditing Skill Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Itu pun Bisa Dilatihkan Karakter Juga Bisa Dilatihkan Maka Dengan Proses Pembiasaan Atau Habituasi Proses Habituasi Tidak Akan Bisa Terjadi Tanpa Keteladanan Jadi Keteladanan Penting Karena Dengan Keteladanan Pendidik Ini Seorang Peserta Didik Bisa Ada Rol Modelnya Maka Di dalam Undang-Undang Guru Dosen Itu Guru Mendidik Mengajar Membimbing Mengarahkan Menilai Dan Mengevaluasikan Jadi Proses Itu Dari Seorang Pendidik Itu Menjadi Role Model Bagi Peserta Didik Dan Pilihan Sebagai Pendidik Itu Adalah Pemilihan Panggilan Jiwa Sebagai Seorang Pendidik Sehingga Perlu Dijaga Karakternya Agar Peserta Didik Itu Bisa Menjadikan Kita Kita Sebagai Role Model Dalam Pendidikan Karakter Itu Prof Maturnun Prof Penjelasannya Luar biasa Ini Bapak Ibu Beserta Mimbar Gagasan Dewan Profesor Kita Sudah Mendengar Tiga Narasumber Tadi Terkait Dengan Pendidikan Karakter Namun Sebelum Acara Dilanjutkan Berikutnya Saya Coba Merangkum Dulu Dari Ketiga Narasumber Dari Prof Nunu Tadi Bahwa Ada Gap Antara Visi Misi Indonesia 2045 Dengan Kondisi Di Lapangan Tidak Bisa Kita Bungkiri Nah Untuk Itu Perlu Adanya Upaya Untuk Membuat Transformasi Atau Inovasi Karena Apabila Perubahan Itu Dilakukan Biasa Tidak Bisa Berhasil Maka Perlu Ada Inovasi Yang Sedikit Memaksa Tadi Nah Untuk Itu Solusi Yang Dari GTK Adalah Mengelalui Merdeka Belajar Yaitu Profil Pelajar Pancasila Yang Meliputi Karakter Mandiri Terus Bernalar Dan Berpikir Kritis Kemudian Kebinekaan Global Gotong Royong Dan Kreatif Nah Ada Inovasi Yang Dilakukan Perlu Masuk Ke Tiga Ranah Yaitu Di ranah Kurikulum Ranah Pedagogi Dan Ranah Asesmen Nah Salah Satunya Adalah Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Kurikulum Berbasis Proyek Yang Yang Kedua Dari Prof Menawir Yusuf Beliau Menyatakan Bahwa Terjadi Krisis Krisis Karakter Di Negara Kita Di Pelajar Kita Maupun Tidak Hanya Di Pelajar Di kalangan Pelajar Tetapi Di Semua Lapisan Baik Itu Tadi Dicontohkan Mulai Dari Pimpinan Mulai Dari Tokoh Masyarakat Itu Terjadi Krisis Pendidikan Karakter Untuk Itu Perlu Sementara Visi Misi Kita Adalah Membentuk SDM Unggul Dan Berbudaya Nah Untuk Itu Menurut Prof Menawir Ada Tiga Hal Yang Perlu Dilakukan Yaitu Perlu Adanya Regulasi Yang Kuat Sebagai Perdoman Tentang Nilai-nilai Karakter Yang Sifatnya Masih Global Menjadi Indikator Indikator Yang Permuatan Pendidikan Seperti Apa Nah Itu Perlu Dirumuskan Yang Kedua Perlu Indeks Pendidikan Karakter Yang Di Seluruh Tingkat Satuan Pendidikan Dan Juga Perlu Asesmen Di Sekolah Tidak Hanya Difokuskan Pada Indikator Karakter Tetapi Juga Lebih Ke Lebih Detail Ke Profil Indikator Profil Karakter Apa Yang Harus Diukur Seperti Itu Nah Kemudian Yang Ketika Dari Prof. Tadi Ada Yang Menarik Pendidikan Karakter Tidak Hanya Diterapkan Di level Pendidikan Dasar Dan Menengah Tetapi Sampai Ke Perguruan Tinggi Karena Sudah Ada Payung Hukumnya Kemudian Gagasan Beliau Adalah Melalui Berbagai Hal Yaitu Sekolah Sekolah Kepemimpinan MBKM Keterampilan Abad 21 Dan Smart Professional Trainer Nah Itu Kemudian Harus Diterapkan Sampai Pada Karakter Building Building Online Teaching Jadi Sampai Ke Pembelajarannya Yang Berikutnya Tadi Dari Pertanyaan Yang Menarik Bahwa Ekspresi Dnsa Itu Akan Mengikuti Perubahan Lingkungan Sehingga Lingkungan Yang Baik Termasuk Lingkungan Di Pembelajaran Akan Menghasilkan Apa Kebiasaan Kebiasaan Dan Membentuk Karakter Yang Baik Pula Nah Ini Penting Untuk Para Pendidik Menciptakan Lingkungan Yang Baik Melalui Keteladanan Demikian Ketiga Pembicara Sudah Kami Sudah Sarangkum Selanjutnya Adalah Ini Kebetulan Yang Hadir Secara Luring Prof Munawir Mereka Monggo Untuk Penyerahan Penyerahan Tali AC Cinderamata Dari Dewan Profesor Dan juga Sertifikat Kepada Penjenengan Saya Mohon Berkenan Saya Aturi Untuk Kedepan Monggo Monggo Prof Ranto Nopo Prof Cucu Prof Ranto Untuk Berkenan Menyerahkan Kepada Prof Munawir Sertifikat Sertifikat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Secara simboli Ini hybrid Bagus Yang lain Nanti Saya Antar Aja Peserta Peserta Member Gagasan Dewan Profesor Yang saya Muliakan Demikian Serangkaian Acara Telah Saya Hantarkan Saya Suci Hati Selaku Moderator Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Mohon Maaf Jika Selama Membersamai Ada kata Yang kurang Berkenan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara Saya Serahkan Kembali Kepada MC Terima kasih Prof Suci Hati Sungguh Menginspirasi Acara Kita Pada Siang Hari Ini Benar Benar Bahwa Pendidikan Karakter Itu Menjadi Suatu Yang Sifatnya Harus Dilaksanakan Baik Antara Kita Sebagai Pendidik Juga Pada Anak Didik Kita Demikian Serangkaian Acara Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Secara Luring Maupun Daring Mimbar Gagasan Dewan Profesor Telah Kita Lalui Bersama Semoga Hal Ini Memperkuat Kita Di Dalam Memperjuangkan Pendidikan Bagi Bangsa Dan Juga Untuk Membuat Suatu Bentuk Karakter Yang Berbudiluhur Menuju Indonesia Emas 2045 Akhirnya Saya Selaku Pembawa Acara Dan Seluruh Panitia Kerja Undur diri Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnubun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tengah-tengah karena Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih